Di atas bintang-bintang, di malam yang gelap, jauh dari medan perang, tempat ini sangat sepi, dan tidak terpengaruh oleh pertempuran di kejauhan. Tidak ada suara yang terdengar, dan bahkan tanah hanya bergetar sesekali. Namun, ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, pegunungan di tanah langsung meledak, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Di tengah suara gemuruh, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Setelah beberapa nafas, suara mengerikan itu terdengar lagi, tapi kali ini, suaranya datang dari jauh, dan tanah sekali lagi tersapu bersih. Hanya ada satu alasan mengapa tempat yang jauh dari medan perang ini akan terpengaruh, dan itu adalah penghancuran di Riklan Spirit Rache. Jauh sekali, di medan perang. Gemuruh. Dampak ledakan sudah menyebar dari sini, dan hanya suara dampaknya yang terdengar. Pada saat ini, pusat medan perang telah membentuk jurang besar yang lebarnya lebih dari 50 ribu meter, dan tanah telah tenggelam hingga 30 ribu meter. Langit dan bumi berlumuran darah merah, dan bintang-bintang di langit berlumuran darah merah, seolah-olah semua bintang telah berubah menjadi merah. Saat ini, sosok yauh tidak terlihat, namun yauh tidak mungkin bisa lepas dari ledakan tersebut. Pertempuran tersebut telah menyebabkan sebagian besar ruang menjadi kacau, dan yauh tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri melalui ruang angkasa. Dengan kata lain, yauh pasti mengalami penghancuran diri. Namun, suara gemuruh dari jauh berangsur-angsur menghilang, dan seluruh medan perang menjadi sunyi. Selain energi kematian, itu benar-benar sunyi senyap. Melihat ke bawah dari langit, tidak ada seorang pun yang terlihat, dan tidak ada jejak yauh di tanah. Dalam keadaan normal, jika pihak lain tidak menggunakan peralatan pertahanan khusus, akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan ledakan. Kemungkinan bertahan hidup akan kurang dari 10 persen. Namun, penghancuran diri anggota klan Spirit Rache terlalu mendadak, dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah yauh bisa bereaksi tepat waktu. Keheningan menyebar dan merembes ke tanah, seolah-olah semuanya sudah diputuskan, dan tidak ada yang berubah. Namun, setelah 10 napas waktu. Bang! Di tanah, tumpukan puing tiba-tiba terdorong ke atas, dan berjatuhan ke segala arah. Di saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari tanah. Itu tidak lain adalah yauh. Pakaiannya sangat compang kemping, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada juga luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Kepalanya berdarah, dan rambut panjangnya berlumuran darah. Seolah-olah dia sedang mencuci rambutnya dengan darah. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, membuka cincinnya, dan mengeluarkan pil abadi, dan meletakkannya di mulutnya. Segera, kekuatan pil abadi melonjak ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan cepat. Setelah sepuluh napas berikutnya, kulitnya menjadi sehalus dan utuh seperti sebelumnya. Selain darah di kulitnya, tidak ada bekas luka lainnya. Alasan kenapa yauh mampu menahannya adalah karena dia memiliki perlengkapan pertahanan. Dia memiliki lebih dari satu perlengkapan pertahanan. Dia mengenakan kemeja lembut di tubuhnya, dan kalung di lehernya juga merupakan perlengkapan pertahanan. Ada juga banyak perlengkapan pertahanan di ringnya. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda Semoku. Sebagian besar armornya berasal dari Semoku, sedangkan sisanya berasal dari Luan. Saat itu, situasinya terlalu mendadak, dan dia tidak menduganya. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan perlengkapan pertahanan apapun dari cincinnya dan hanya bisa mengaktifkan dua perlengkapan pertahanan di tubuhnya untuk menyelamatkan nyawanya. Bukan karena nilai dari kedua alat pertahanan ini rendah, dan bahkan penghancuran diri prajurit tingkat surga tingkat rendah tidak akan mampu menahannya. Faktanya, kedua alat pertahanan ini sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat alat pertahanannya, mereka masih membutuhkan waktu untuk melepaskan kekuatannya, dan kecepatan penghancuran diri terlalu cepat. Pada saat Yao mengaktifkan alat pertahanannya, dampak penghancuran diri sudah kurang dari 15 meter darinya. Untungnya, kalung itu adalah salah satu alat pertahanan terbaik di tingkat surga Sengoku. Kecepatan aktifasinya bahkan lebih cepat daripada penghancuran diri Sukuroh. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk, ia masih dengan paksa membatalkan separuh kekuatan penghancuran diri, dan separuh lainnya mendarat di tubuh Yao. Bahkan setengah dari kekuatan penghancuran diri segera menghancurkan juba abadi tertinggi Yao, melukainya dengan parah dan mengirimnya terbang sejauh 30 ribu meter sebelum jatuh ke tanah. Sebelum penghancuran diri, Yao secara naluriah melindungi kepalanya, dan kemeja lembut di tubuhnya juga membantu menghilangkan sebagian dampaknya, memastikan Yao dapat segera bangun. Dia telah lolos dari kematian. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Yao tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kecuali Yao tahu bahwa lawannya akan menghancurkan dirinya sendiri, kecepatan reaksinya sudah sangat cepat. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, dia pasti sudah mati. Setelah 10 nafas berikutnya, organ-organ Yao yang terluka akhirnya pulih sepenuhnya, termasuk organ-organ di kepalanya. Laut pengetahuannya sudah rusak, tetapi dia tidak memiliki kemampuan suaminya untuk menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan energi spasial guna membangun laut pengetahuannya. Dia hanya bisa menggunakan energi spasialnya di dunia nyata untuk memperbaiki laut pengetahuannya saat dia bangun, dan kecepatan ini akan jauh lebih lambat. Namun, dia dengan cepat menyelesaikan perbaikan laut pengetahuannya. Selain merasa lemah, dia tidak mengalami luka lain. Segera setelah itu, dia mengeluarkan satu set pakaian dari cincinnya, dan melepas pakaian compang kemping di tubuhnya. Setelah membersihkan noda darah dan kotoran di tubuhnya, dia mengenakan pakaian bersih. Rambut panjangnya disampirkan ke belakang, dan dia tampak seperti belum pernah terluka sebelumnya. Kecantikannya dipenuhi dengan kesucian, dan bahkan bintang-bintang di langit pun pucat jika dibandingkan dengannya. Yao tidak menyimpan pil abadi miliknya, dia juga tidak kembali untuk membiarkan ibunya merawatnya. Sebaliknya, dia bersiap untuk kembali dalam keadaan seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Dia takut jika dia kembali dengan luka berat, orang tuanya tidak akan mengizinkannya keluar dan berpartisipasi dalam perang lagi. Meskipun dia adalah tuan muda, dia masih harus mendengarkan guru ilahi dan permaisuri ilahi. Dalam perang, itu adalah perintah, dan dia tidak bisa melanggarnya. Itu juga karena dia tidak ingin memberikan kesempatan seperti itu terjadi. Setelah semuanya beres, Yao menarik nafas ringan, mengubah koordinat spasial di sekitarnya, dan langsung menghilang dari bintang. Hanya sebidang tanah yang rusak parah yang tersisa, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Aliran bintang ilahi, markas besar pasukan sekutu. Di lokasi aliansi tiga arah, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Selanjutnya muncul di depan grup yang merupakan inti grup dan langsung menarik perhatian semua orang. Hanya beberapa orang dari spray adding star Aceh yang dapat menggunakan transfer spasial untuk muncul di sini, dan Yao Sesosok cantik keluar. Siapa lagi selain Yao? Saat mereka melihat Yao muncul, semua orang yang hadir segera menghela nafas panjang, dan nafas yang mereka tahan selama ini pun terlepas. Guru ilahi masih mampu mempertahankan ketenangannya, dan dia memaksa dirinya untuk tidak berlebihan. Namun, permaisuri ilahi benar-benar tidak dapat menahannya. Dia segera berjalan di depan putrinya dan bertanya dengan cemas, kenapa lama sekali? Benar, lebih dari 30 nafas telah berlalu sejak Yao mengirim rekan satu timnya kembali melalui transfer spasial. 30 nafas adalah waktu yang cukup untuk terjadinya apapun. Bahkan pertarungan antara ahli alam surgawi seharusnya sudah berakhir pada saat itu. Terutama ketika pertarungan satu lawan empat, jika dia tidak kembali dalam waktu 30 tarikan nafas, hati semua orang pada dasarnya akan tenggelam dalam pesimisme. Saya memancing mereka satu persatu dan membunuh mereka. Saya butuh waktu. Yao tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terluka, jadi dia dengan lembut berkata, jadi saya tertunda. Guru ilahi dan permaisuri ilahi tidak tahu apakah putri mereka mengatakan yang sebenarnya, namun selama putri mereka kembali, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Setelah Yao kembali ke grup, dia segera menoleh untuk melihat grup yang tidak jauh dari situ. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Apakah si cantik yang belum kembali? Dia bertanya kepada orang yang bertanggung jawab atas aliansi tiga arah. Atau dia sedang menjalankan misi lain? Orang ini juga dari Sengoku. Setelah mendengar pertanyaan Tuan Muda, dia langsung menjawab, Tuan Muda, si cantik yang belum kembali. Belum ada seorang pun dari timnya yang kembali juga. Saat Yao mendengar ini, hatinya langsung bergetar. Dia dan si cantik yang pergi bersama untuk menjalankan misi, dan bahkan dia telah kembali. Mengapa Beauty yang belum kembali? Hati Yao sangat berat. Meskipun dia mungkin tidak mematuhi perintah, dia segera berjalan menuju orang tuanya, ingin meminta izin untuk menuju ke bintang target sebagai pendukung. Dia tidak bisa meninggalkan kecantikan yang sendirian. Dia sudah lama tidak kembali, kemungkinan terjadi sesuatu terlalu tinggi. Namun, saat dia berjalan di depan Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi, keduanya menatapnya. Saat dia hendak berbicara, formasi teleportasi tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Setelah itu, dua sosok keluar dari sana. Mereka adalah dua wanita. Seorang wanita membawa wanita lain kembali. Keduanya berlumuran darah, dan wanita yang digendong tanpa bergerak adalah si cantik Yang. 3582 Saat keduanya muncul, semua orang terkejut dan langsung mengepung mereka. Wanita terluka yang masih sadar dirawat oleh orang-orang dari Semoku, sedangkan kecantikan Yang, yang nasibnya tidak diketahui, segera dirawat oleh Permaisuri Surgawi. Sebagai Raja Surgawi, Permaisuri Surgawi secara alami dapat merasakan kondisi tubuh si cantik Yang. Ada lubang berdarah dengan diameter satu kaki di sisi perutnya, yang sepenuhnya menembus tubuhnya. Organ dalamnya rusak parah, dan energi kematian serta sejenis racun telah menyerang tubuhnya. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan itu tidak cukup untuk menggambarkan kondisinya. Di mata para ahli alam Surgawi di sekitarnya, vitalitas si cantik yang telah mencapai kondisi di mana dia dapat dinyatakan meninggal. Bahkan Yao pun merasakan hal yang sama. Karena itu, wajah Yao menjadi pucat pasi. Namun, Permaisuri Surgawi adalah Raja Surgawi, dan dia masih merasakan sedikit vitalitas. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan kecantikan Yang. Kemampuan penyembuhan seorang Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam Surgawi. Di tangan Raja Surgawi, mereka bahkan dapat menyembuhkan semua kehidupan di planet biasa pada saat yang bersamaan. Vitalitas mereka yang kuat dengan kuat menangkap jejak vitalitas terakhir kecantikan Yang dan perlahan-lahan mengembangkannya, memungkinkannya memulihkan vitalitasnya. Hanya dalam tiga tarikan napas, semua luka di tubuh si cantik yang telah sembuh, termasuk luka di perutnya. Dari jejak vitalitas yang tidak dapat dipahami oleh ahli alam Surgawi hingga vitalitas yang kuat, semua ahli alam Surgawi yang hadir tercengang. Setelah menyelamatkan nyawanya, Permaisuri Surgawi memandang utusan Suci Yansing. Utusan Suci Yansing mengerti dan segera datang ke sisi kecantikan Yang, menggunakan kemampuan spasialnya untuk memperbaiki lautan kesadarannya. Hanya dalam satu tarikan napas, lautan kesadaran si cantik yang telah sepenuhnya diperbaiki. Setelah sepuluh napas berikutnya, si cantik yang perlahan membuka matanya. Lautan kesadaran yang rusak para perlu mengumpulkan sejumlah rasa ilahi agar dapat berkomunikasi dengan tubuhnya lagi, dan sumber rasa ilahinya perlu melepaskan sejumlah besar rasa ilahi ke dalam lautan kesadarannya untuk bangun kembali. Setelah si cantik yang terbangun, dia berdiri tegak dan membungkuk pada Permaisuri Langit dan Utusan Suci Yansing, lalu berkata, Terima kasih, Permaisuri Langit, Terima kasih, Utusan Suci Yansing. Meski menyelamatkan orang adalah suatu keharusan dan harus dilakukan, dia tetap sangat bersyukur di dalam hatinya. Karena dia tidak ingin mati, dia masih ingin berada di sisi Luan. Melihat kecantikan yang terbangun, Permaisuri Surgawi juga menghela nafas lega. Meskipun menurut dunia sekuler, si cantik yang dan putrinya adalah istri Luan dan mungkin ada persaingan sampai batas tertentu, dia tahu bahwa putrinya dan si cantik yang memiliki hubungan yang sangat baik. Terlebih lagi, jika si cantik yang benar-benar mati, tidak ada yang bisa memprediksi emosi dan perubahan seperti apa yang akan dialami Luan. Tentu saja, hal yang paling penting adalah sebagai Permaisuri Abadi, dia tidak akan pernah memiliki pemikiran egois di depan hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan seseorang dalam kesulitan. Tubuhmu lemah, istirahatlah dulu. Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan misi apapun untuk saat ini, ucap Permaisuri Abadi. Ya, Yang Meiren menerima perintah tersebut dan kembali ke belakang tim untuk beristirahat. Setelah beberapa nafas, Yao segera meninggalkan kerumunan dan mendatangi sisi kecantikan Yang. Yang Meiren saat ini sedang memulihkan kekuatannya. Secara alami, dia merasakan datangnya Ora Yao dan dengan lembut membuka matanya. Saudari Yang, apa kabar? Yao bertanya dengan lembut. Terlebih lagi, suaranya sangat lembut. Dia bahkan telah membentuk lapisan energi di sekujur tubuhnya, menyebabkan percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain. Bahkan setelah dirawat oleh Permaisuri Abadi, wajah si cantik yang masih pucat. Tentu saja, itu bukan masalah perlakuan Permaisuri Surgawi, tapi kecantikan yang sendiri. Di depan keluarganya, terutama di depan Yao, si cantik yang tidak akan menyembunyikan apapun. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara sedikit gemetar, bukan apa-apa. Aku hanya ketakutan. Si cantik yang melihat kekejauhan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku tidak takut saat bertarung, dan aku tidak takut mati. Tapi ketika kematian benar-benar datang, berpikir bahwa aku tidak akan mampu untuk bertemu suamiku lagi, aku benar-benar takut. Melihat kecantikan yang, Yao merasa tidak enak di hatinya. Dia tidak hanya merasa tidak enak karena kata-kata si cantik yang, tetapi juga karena dirinya sendiri. Dia juga hampir mati karena ledakan diri. Selama 20 nafas waktu dia lolos dari kematian, dia juga sangat ketakutan. Selain itu, dia juga takut akan hal yang sama. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah berpisah dari Luan selamanya. Yao dengan erat memegang tangan si cantik yang dan berkata dengan lembut, suamiku adalah seseorang dengan takdir yang kuat. Jangan khawatir, aku yakin kita tidak akan mati. Si cantik yang tersenyum ringan dan berkata, saya harap begitu. Saat dia mengatakan ini, si cantik yang menoleh untuk melihat kemah klanfu. Yao juga menoleh untuk melihat, tapi mereka tidak melihat sosok Luan. Meskipun mereka tidak melihat Luan, kedua wanita itu memperhatikan bahwa anggota klanfu bertambah jumlahnya. Segera, mereka jelas melampaui jumlah tujuh anggota fu klan lainnya. Seolah-olah pasukan klanfu sedang mundur. Namun, meski begitu banyak orang yang kembali, sosok Luan masih belum terlihat. Karena itu, Yao dan si cantik yang semakin khawatir. Si cantik yang menoleh untuk melihat Yao. Tanpa perlu dia berkata apa-apa, Yao segera meninggalkan grup dan kembali ke kerumunan. Ayah ibu, Yao segera bertanya kepada guru abadi dan permaisuri abadi, ada apa dengan klanfu? Apakah Luan kembali? Tuan abadi dan permaisuri abadi secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan klanfu. Namun, guru abadi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya terlalu sibuk sekarang dan tidak memperhatikan klanfu. Saya tidak tahu apakah dia sudah kembali. Mereka tidak perlu melaporkan apapun yang terjadi di kam klan Hachiko kepada aliansi Tripartit. Bahkan pemimpin klan Hachiko tidak akan tinggal di sini sepanjang waktu. Mereka bahkan tidak punya tempat untuk bertanya. Melihat semakin banyak anggota klanfu yang kembali, Yao menjadi semakin gugup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekitar 30 napas yang lalu. Setelah orang-orang di atas panggung membuat keputusan, dua orang dengan cepat datang ke kam klanfu dan berdiri di depan Luan. Salah satunya adalah pemimpin klanfu, sedangkan yang lainnya adalah pemimpin klan Gao. Luan akan diatur untuk bekerja dengan masing-masing klan satu kali. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjelaskan situasinya kepada mereka. Lagi pula, ini tidak akan membuang-buang waktu. Ketika Luan mengetahui bahwa klanfu menjadi sasaran, dia secara alami memahami perlunya melakukan ini. Dia langsung setuju dan mengikuti pemimpin klan Gao ke kam klan Gao. Untuk memberitahu rasroh bahwa Luan tidak hanya mengikuti klanfu, Luan harus segera membentuk tim dan menuju ke medan perang. Luan dengan cepat mengganti seragam klan Gao dan segera diatur untuk bergabung dengan sebuah tim. Dia segera dikirim untuk menjalankan misi dan meninggalkan markas besar aliansi. Karena prosesnya terlalu cepat, dan karena tidak ada yang memperhatikan tindakan klan lain, tidak banyak orang yang menyadarinya. Terlebih lagi bagi aliansi tripartit, itulah sebabnya tidak ada yang tahu tentang situasi Luan. Sekitar 20 napas yang lalu, Luan dan 9 anggota klan Gao tiba di sebuah planet. Planet ini dikuasai oleh klan Gao. Baru saja, orang-orang di planet ini melaporkan kepada klan Gao bahwa mereka telah diserang oleh rasroh. Karena itu, 10 anggota klan Gao dikirim untuk melawan rasroh. Ini adalah pertama kalinya Luan bekerja dengan klan Gao. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Luan melihat klan Gao beraksi. Roda nasib klan Gao disebut Genesis Earth. Dia ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh elemen tanah terhebat. Air surgawi memiliki sifat pelarutan dan kemampuan ilusi terkuat. Liveless wind memiliki kemampuan terkuat untuk mengubah frekuensi resonansi. Api racun surga memiliki sifat racun api terkuat. Semua elemen utama ini memiliki kekuatannya masing-masing. Sulit dibayangkan sampai seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika pertempuran ini berlangsung cukup lama, dia akan bekerja sama dengan masing-masing klan. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melihat dan memahami delapan elemen utama. Dibandingkan dengan klan lain, anggota klan Gao rata-rata jelas lebih berotot, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Kapten klan Gao memandang rekan satu timnya dan akhirnya melihat ke arah Luan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Luan, memusnahkan musuh adalah hal kedua. Tujuan utama operasi ini adalah membiarkan musuh mengetahui keberadaanmu. Selain itu, kamu harus bekerja sama dengan klan lain di masa depan. Dengan kata lain, Tuan Muda Lu tidak bisa mati. Jangan melangkah terlalu jauh dalam pertempuran. Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Klan Gao tahu bahwa Luan menyukai pertarungan jarak dekat. Mereka juga tahu bahwa Luan menyukai pengalaman hidup dan mati. Ini adalah informasi yang terkenal. Karena itu, Kapten Klan Gao mencoba memujuknya. Dia tidak bermaksud jahat. Dalam pertempuran, misi diutamakan. Perasaan pribadi berada di urutan kedua. Luan tahu apa yang penting. Dia tidak akan bersikeras untuk pergi berperang dan mengalami saat ini. Oke, Luan menganggup dan berkata, saya akan memastikan keselamatan saya sendiri. 3583 Di planet tersebut, 10 diantaranya menghadap langsung ke planet di tengah galaksi, yang berarti saat itu siang hari. Langit sangat cerah, dan 10 diantaranya terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi, menuju kota terbesar di planet ini. Kekuatan rata-rata dari sembilan anggota Klan Gao jauh lebih tinggi daripada Luan, dan kesulitan misi juga akan didasarkan pada kekuatan rata-rata dari sembilan anggota, dan tidak akan mengakomodasi kekuatan Luan. Ini bukanlah niat Klan Gao, tapi permintaan Klan Fu, yang berasal dari niat Fuyu. Fuyu tidak ingin lawan Luan berada pada level yang sama dengannya, jika tidak, pertarungan semacam ini tidak akan ada artinya bagi Luan. Tentu saja, Luan juga berpikiran sama. Selain itu, meskipun dia akan berpartisipasi dalam banyak misi berikut, dia perlu melindungi dirinya sendiri, dan tidak boleh mengambil terlalu banyak risiko. Baginya, arti pertempuran akan semakin berkurang. Saat Luan ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya, memang akan ada banyak bahaya, bahkan yang mengancam nyawa. Namun, jika perhatian utama Luan adalah bagaimana melindungi dirinya sendiri. Sebenarnya, Luan merasa dia sangat aman. Bahkan anggota Klan Roh yang pernah menggunakan, Dewa Iblis tidak mampu membunuhnya. Tentu saja, ini terutama karena bantuan para ahli Klan Fu. Namun, dalam pertarungan antara prajurit tingkat surga, Luan merasa jika dia fokus untuk bertahan hidup, akan sangat sulit bagi musuhnya untuk membunuhnya. Pertarungan untuk melindungi diri sendiri berarti seseorang tidak akan bisa mengalami bahaya dan hidup atau mati. Bagi Luan, sebagian besar maknanya telah hilang, tetapi pada saat ini, Luan sangat serius dan tertarik, karena dia akhirnya bisa melihat genesis Graffiti Earth. Di dalam Klan Hachiko, Klan tersebut merupakan Klan terkuat kedua setelah Klan Li angin ilahi yang tak bernyawa. Selain itu, baik Klan Gao dan Klan Li jauh lebih kuat daripada Klan Chu peringkat keempat. Dapat dikatakan ada kesenjangan di antara mereka. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa kemampuan dan atribut yang dimiliki genesis Graffiti Earth dari Klan Gao. Gemuruh. Kecepatan sembilan anggota Klan Gao tidak dianggap cepat. Setidaknya, itu sedikit lebih lambat dari anggota Klan Fu yang bekerja sama dengan Luan. Selain itu, Klan Fu sendiri tidak mahir dalam hal kecepatan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalam ranah yang sama, kecepatan anggota Klan Gao dianggap lebih rendah dibandingkan kecepatan Klan Hachiko. Hal ini memungkinkan Luan mengejar mereka tanpa banyak kesulitan. Lokasi lingkaran teleportasi berada pada jarak tertentu dari kota terbesar. Bagaimanapun, mereka harus memastikan bahwa jika kota terbesar diserang, kerusakan tidak akan menimpa mereka dalam waktu singkat. Menurut Inteligen, ras yang berkuasa di planet ini adalah Flying Mystic Beast. Perbedaan terbesar antara binatang mistik terbang dan binatang mistik darat adalah binatang mistik darat akan meniru peradaban Sengoku dan membangun kota manusia. Namun, sebagian besar binatang terbang suka tinggal tinggi di langit dan mereka lebih suka terbang di udara. Mereka tidak menyukai perasaan menginjak tanah. Itulah sebabnya binatang mistik terbang tidak sering berubah menjadi manusia. Karena itulah kota terbesar di planet ini menjadi sangat luas. Itu lebih seperti habitat terbesar dari binatang mistik terbang. Namun, itu juga karena mereka tidak suka hidup di bawah perlindungan sehingga mereka tidak memiliki banyak langkah pertahanan. Setelah diserang oleh Spirit Rache, tidak banyak Mystical Beast yang berhasil melarikan diri. Hampir seluruh kehidupan di kota besar mati dengan cepat. Hanya beberapa binatang mistik di ujung kota yang berhasil melarikan diri dan melapor kembali ke markas pasukan sekutu. Baru kemudian kantor pusat segera mengirim orang ke sana. Namun, orang-orang yang melaporkan kembali terlalu lemah untuk menentukan apakah penyerang tersebut berasal dari Rasro atau binatang buas. Namun berdasarkan pentingnya planet ini, klan Hachiko lebih cenderung percaya bahwa penjajah berasal dari Rasro dan kubu klan Gao. Itulah sebabnya klan Gao mengirim orang ke sana. Dengan sangat cepat, pemandangan berwarna merah darah muncul di depan mata sepuluh orang itu. Ketika sepuluh dari mereka melihat warna merah darah yang pekat, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Perlombaan roh. Binatang buas ganas tidak mungkin menyebabkan energi kematian sebesar itu. Seperti yang mereka duga, para penyerbu itu berasal dari spirit Rache. Setelah terbang, sepuluh dari mereka dengan cepat menyerbu ke dalam reruntuhan medan perang dan kelautan energi kematian. Untuk mencegah energi kematian menyerang tubuh mereka, sembilan anggota klanfu membentuk lapisan tipis baju besi di sekitar tubuh mereka. Baju besi ini jelas berasal dari elemen tanah. Tidak diragukan lagi, itu adalah Genesis Heavy Earth. Luan segera melihat baju besi sembilan orang itu. Warnanya kuning tua hampir kuning kecoklatan. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat Genesis Heavy Earth dengan matanya sendiri. Dia telah mengamatinya dengan cermat sepanjang waktu. Luan melihat baju besi sembilan orang itu, dan sembilan orang itu juga melihat ke arah Luan dari sudut mata mereka. Luan tidak memasang pertahanan apapun di tengah langit berwarna merah darah. Ini berarti energi kematian tidak berpengaruh pada Luan. Mereka berasal dari elemen yang sama. Mereka tidak perlu melakukan pertahanan apapun. Namun, sembilan anggota klan Gao secara alami tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini bukan lagi rahasia. Sepuluh dari mereka dengan cepat bergegas ke kedalaman medan perang untuk mencari musuh spirit Rache. Kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak perlu membuang banyak waktu. Faktanya, mereka bahkan tidak perlu mencari. Ketika mereka tiba di tengah medan perang, yang merupakan tempat kota aslinya berada, sepuluh anggota spirit Rache segera muncul di bidang penglihatan mereka. Itu benar, sepuluh anggota spirit Rache telah muncul di depan mereka tanpa penyembunyian apapun. Sepuluh anggota spirit Rache bahkan berdiri melingkar di udara, mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk melanjutkan invasi. Seolah-olah mereka hanya menunggu mereka di sini. Memang itulah yang terjadi. Gemuruh. Suara gemuruh penerbangan dengan cepat menghilang. Sepuluh anggota klan Gau berdiri di udara, memandang musuh dari jarak sekitar 35 ribu kaki. Sepuluh anggota spirit Rache secara alami memperhatikan kedatangan sepuluh anggota klan Gau. Mereka semua berpaling untuk melihat. Namun, ketika sepuluh anggota spirit Rache melihat pakaian sepuluh anggota spirit Rache, mereka langsung kecewa. Namun, mereka juga menghela nafas lega. Alasannya sederhana, mereka hanya menunggu klan Fu. Meskipun jaringan intelijen Rasroh sangat kuat, jaringan itu tidak cukup kuat untuk menyelidiki semua planet yang berada di bawah kendali delapan vaksi. Hal ini memerlukan personel intelijen dalam jumlah besar. Secara umum, personel intelijen yang mengambil inisiatif untuk menyelidiki semuanya berada di tingkat surga. Hanya anggota spirit Rache yang tinggal di planet yang mungkin berada di tingkat normal. Perlombaan roh tidak mungkin menggunakan begitu banyak penggarap tingkat surga untuk menyelidikinya. Mereka mungkin juga menyerang secara langsung. Ketika mereka melihat genesis heavy earth armor di kejauhan, mereka bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui dari klan mana mereka berasal. Namun, yang mengejutkan sepuluh anggota spirit Rache adalah salah satu anggota klan Gau tidak membentuk baju besi apapun di sekujur tubuhnya. Namun, jarak mereka terlalu jauh dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Berdasarkan perintah mereka, kecuali mereka cukup kuat untuk menekan musuh, mereka tidak diperbolehkan menyerang dan harus segera kembali. Dari kecepatan terbang sepuluh anggota spirit Rache, mereka tahu bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Pemimpin spirit Rache segera memerintahkan, mundur. Ya, sepuluh anggota spirit Rache segera mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mengaktifkan susunan teleportasi di bawah mereka. Saat mereka menunggu, sepuluh anggota spirit Rache telah menyiapkan susunan teleportasi di belakang mereka. Ketika mereka menyadari bahwa musuhnya bukan dari klan FU, mereka akan segera pergi. Sepuluh anggota spirit Rache segera melihat sepuluh pintu berwarna merah darah terbuka di kejauhan. Sepuluh anggota spirit Rache hendak pergi. Mereka berada 35 ribu kaki jauhnya. Bahkan klan Li Angin Ilahi yang tak bernyawa dan klan Siang Petir Azuri Empat Pilar tidak dapat menghentikan musuh untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi, apalagi klan Gao. Namun, bahkan jika klan Li dan klan Siang tidak dapat melakukannya, Luan dapat melakukannya. Sepuluh pintu kematian dengan cepat terbuka di bawah sepuluh penggarap klan Roh. Saat sepuluh penggarap klan Roh hendak memasuki pintu kematian, tubuh mereka tiba-tiba bergetar hebat dan mereka semua berhenti. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat kekejauhan lagi, ke sepuluh pembudidaya klan Gao. Mata sepuluh anggota spirit Rache bersinar dengan cahaya tujuh warna. Ini karena, 35 ribu kaki jauhnya, sesosok tubuh mengenakan jubah abadi tujuh warna. Bahkan di siang hari bolong, itu tidak bisa menghalangi cahaya dari jubah abadi. Orang-orang dari Semoku Anggota spirit Rache tahu bahwa cahaya tujuh warna ini adalah energi abadi dari jubah abadi. Biasanya, kebanyakan orang dari Semoku yang telah mencapai alam surga akan memiliki energi abadi dari jubah abadi. Spirit Rache dan Semoku adalah musuh alami. Energi abadi dari jubah abadi tidak bisa dipalsukan. Bagaimana mungkin sepuluh anggota spirit Rache rela pergi ketika mereka tiba-tiba melihat orang-orang dari Semoku di medan perang. Tapi, kenapa orang-orang dari Semoku bergabung dengan klan Gao? Menurut informasi yang dikumpulkan selama dua bulan terakhir, aliansi tiga arah yang dikendalikan oleh negara-negara berperang seharusnya bekerja secara independen. Bahkan jika Semoku bekerja sama dengan klan lain, mereka pasti tidak akan bekerja sama dengan orang-orang dari klan Hachiko. Klan Hachiko sangat sensitif terhadap Semoku. Mereka tidak mengizinkan orang dari Semoku bergabung dengan tim mereka. Sekalipun mereka bekerja bersama, jumlah orangnya harus sama. Bagaimana Semoku bisa mengirim hanya satu orang? Apa yang bisa dilakukan satu orang? Sepuluh anggota spirit Rache segera dipenuhi dengan keraguan. Pintu kematian berada tepat di bawah mereka. Mereka semua ragu apakah harus pergi, termasuk pemimpin spirit Rache. Namun, pemimpin spirit Rache berpikir cepat. Misi adalah hal yang paling penting. Mereka tidak bisa menunda pencarian orang-orang dari klan Fu. Oleh karena itu, kapten dari ras spiritual segera berkata dengan suara yang dalam, jangan repot-repot. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, cahaya di kejauhan tiba-tiba berubah lagi. Cahaya tujuh warna dari jubah abadi menghilang dan berubah menjadi jubah berwarna merah darah. Adegan ini menyebabkan sepuluh anggota spirit Rache gemetar. Mereka tercengang. Suara pemimpin spirit Rache tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah sebuah suara dari jauh. Jika ada di antara kalian yang meninggalkan medan perang, aku akan segera menghilang. 3584 Suara Luan terdengar dari jarak 35 ribu kaki, tetapi sepuluh anggota Sukuroh mendengarnya dengan jelas. Kekuatan suara ini tidak cukup untuk menghancurkan ruang stabil. Tentu saja, bukan karena Luan tidak bisa melakukannya, tapi meskipun dia melakukannya, pihak lain bisa memblokir kekuatan dan melindungi pintu kematian. Tentu saja, yang lebih penting, Luan tidak perlu melakukan itu. Luan Ekspresi sepuluh anggota Sukuroh segera berubah dari kaget menjadi marah. Tidak ada anggota Sukuroh yang tidak akan marah saat menghadapi pengkhianat. Banyak anggota Sukuroh telah mati di tangan pengkhianat ini. Dia tidak hanya mengkhianati mereka demi kejayaan, tapi dia juga membunuh rakyatnya sendiri. Orang yang tidak setia, tidak berbakti, dan keji seperti itu sungguh menjijikan. Namun, meski orang-orang ini marah, mereka tidak akan membiarkan emosi mempengaruhi keputusan mereka, terutama sang kapten. Kapten Astral menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berjarak 35 ribu kaki adalah Luan. Di dua galaksi, hanya satu orang yang memiliki energi abadi tertinggi dan kekuatan kematian pada saat yang bersamaan. Tidak ada kemungkinan lain. Kemunculan tiba-tiba Luan bersama klan Gao adalah informasi yang sangat penting. Hal ini berdampak besar pada pasukan Sukuroh. Yang terbaik adalah kembali dan segera melaporkannya. Tapi, begitu dia melaporkannya, Luan akan menghilang dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Luan. Namun, Kapten Spirit Rache masih ragu-ragu. Berdasarkan pertemuan mereka sebelumnya sebelum perang habis-habisan, serta pertempuran pertama dua bulan lalu, hampir mustahil untuk membunuh Luan kecuali ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Membunuh Luan akan sangat sulit. Mungkin kembali dan melaporkan informasi ini lebih penting. Dia harus mengesampingkan perasaan pribadinya. Tapi Luan ada tepat di depannya. Sang Kapten bergumul dalam hatinya, tapi dia tidak ragu-ragu lama-lama. Dia dengan cepat membuat keputusan. Pilih jalan tengah. Pertama, lawan musuh dan coba bunuh Luan. Jika proses membunuh Luan sangat sulit, atau jika terdapat korban jiwa yang serius, segera mundur, simpan sebagian besar kekuatan pertempuran, dan segera laporkan informasi penting ini ke markas. Kapten segera berkata, besiaplah untuk melawan dan membunuh Luan, tapi perhatikan perintah saya setiap saat. Jika ada masalah, segera mundur. Ya pak, sembilan astral segera menjawab. Susunan teleportasi di bawah kaki sepuluh anggota Sukuroh dengan cepat menghilang. Adegan ini secara alami dilihat oleh sepuluh anggota klan Gao di kejauhan. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak akan pergi. Sembilan orang dari keluarga Gao menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangan, siap bertarung. Kapten keluarga Gao menoleh lagi untuk melihat ke arah Luan, yang berdiri di tepi. Dia berkata dengan suara rendah, sulit untuk melindungi tuan muda Lu dalam pertempuran. Kamu harus berhati-hati. Luan mengangguk. Oke. Sembilan anggota keluarga Gao memang tidak bisa memperhatikan Luan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka jika perhatian mereka terganggu selama pertempuran. Kesembilan anggota klan Gao segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuh mereka. Segera, ruang antara langit dan bumi bergetar hebat dan pecah seperti cermin pecah. Tanah di bawah sembilan orang itu juga berguncang, dan guncangannya semakin hebat. Meskipun sudah berubah menjadi reruntuhan, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya masih bergetar seolah-olah masih hidup, menunggu perintah sembilan anggota keluarga Gao. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang dengan hebat, dan suara keras dari tanah sangatlah keras. Hanya satu dari sepuluh orang yang pernah bertarung dengan anggota keluarga Gao sebelumnya. Sembilan dari mereka belum pernah bertengkar dengan anggota keluarga Gao sebelumnya. Namun, mereka sudah menyelidiki kemampuan masing-masing keluarga. Meskipun mereka belum pernah bertengkar sebelumnya, mereka tahu hampir segalanya tentang satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka juga sangat jelas tentang kemampuan Luan. Membunuh. Kapten keluarga Gao meraung dengan marah. Raungan itu mengguncang delapan anggota keluarga Gao. Kekuatan raungan sepenuhnya memobilisasi niat bertarung di tubuh mereka. Mereka berdelapan langsung berteriak serempak, bunuh. Ledakan. Sembilan anggota keluarga Gao segera menyerang sepuluh anggota Sukuro di kejauhan. Luan juga segera pindah. Namun, dia tidak maju berdampingan dengan sembilan anggota keluarga Gao. Sebaliknya, dia pindah ke belakang mereka sembilan, sekitar tiga ribu kaki jauhnya. Dia berada dalam posisi yang sangat aman. Di kejauhan, sepuluh anggota Sukuro melihat sembilan anggota keluarga Gao mengambil inisiatif menyerang. Sebagai anggota Sukuro, mereka secara alami tidak dapat ditekan oleh sembilan anggota keluarga Gao. Karena mereka sudah memutuskan untuk bertarung, mereka tidak akan mundur. Kapten Sukuro segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara serius, bunuh. Ledakan. Sepuluh anggota Sukuro juga menembak dan terbang menuju musuh. Jarak 35 ribu kaki dengan cepat ditutup oleh kedua pihak. Dalam sekejap, mereka hanya berjarak 200 ribu kaki. Keluarga Gao, yang memiliki genesis Graffiti Soul, sangat ahli dalam pertarungan jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Namun, pertarungan secara alami harus dilakukan selangkah demi selangkah. Para anggota Sukuro lebih menyukai pertarungan jarak dekat. Secara alami, mereka akan menghindari situasi yang ingin dilihat oleh lawan mereka. Ketika mereka berada 200 ribu kaki jauhnya, mereka segera menyerang dari jarak jauh. Mereka menyerang 10 anggota Klan Fu dari jarak jauh. Ledakan. Kesembilan anggota keluarga Gao segera menyerang. Dalam sekejap, masing-masing melepaskan 100 batu Graffiti Soul. 9 di antaranya berjumlah 900. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang menuju 10 anggota Sukuro. Secara logika, Spirit Rache seharusnya tidak takut dengan serangan yang tersebar seperti itu. Tetapi pada saat ini, mata 10 pembudidaya Rasro sangat serius. Meskipun mereka belum pernah bertarung dengan keluarga Gao sebelumnya, menurut kecerdasan mereka, batu-batu Graffiti Soul yang hanya berdiameter 10 kaki ini tidak mudah untuk ditangani. Graffiti Soul ini mengharuskan mereka menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Jika mereka dihadapkan pada serangan area normal, mereka bisa menggunakan jubah darah mereka untuk menyerang ke depan. Namun, mereka semua melepaskan kekuatan maut untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan dan dengan paksa melewati Graffiti Soul. Di saat yang sama, 10 anggota Sukuro juga mengaktifkan kekuatan kematian mereka. Semuanya dengan cepat membentuk monster berdarah besar. Mengaum. 10 monster darah besar segera muncul di langit. Setiap monster darah tingginya lebih dari 3000 kaki. Semua monster darah memiliki postur yang berbeda. Namun, mereka semua meraung liar saat menyerang 9 anggota keluarga Gao. Melihat ini, 9 anggota keluarga Gao tercengang. Faktanya, mereka tidak ingin bertarung dengan Sukuro secara besar-besaran. Graffiti Soul terlalu padat. Itu seperti emas sejati pemecah surga yang tidak bisa dilepaskan di area yang luas. Meskipun genesis Graffiti Soul jauh lebih baik daripada Heaven Breaking Through Gold, jika mereka ingin membuat Graffiti Soul setinggi 3000 kaki, itu akan membutuhkan setidaknya dua atau bahkan beberapa kali lebih banyak energi daripada anggota Spirit Tree Bay. Namun, dalam menghadapi seni spiritual yang begitu besar, meskipun mereka dapat mempertahankan diri dan mencegah serangan musuh dalam waktu yang lama, mereka tidak akan mampu melukai musuh. Terutama mengingat keselamatan Luan, mereka harus menghadapi sepuluh anggota Sukuro ini secara langsung. Dan sebagainya. Gemuruh. Ada semburan cahaya kuning gelap, dan sembilan Graffiti Soul kolosus muncul. Setiap Graffiti Soul kolosus tingginya sekitar 26 ribu kaki. Mereka sedikit lebih kecil dari Blood Beast, tapi mereka tetaplah Graffiti Soul kolosus yang asli. Mereka tidak dibentuk oleh bumi di planet ini, tetapi oleh kekuatan sembilan anggota keluar gagau. Terlebih lagi, tidak seperti sepuluh anggota Sukuro, sembilan raksasa tanah gravitasi semuanya berwujud manusia. Sepuluh anggota Sukuro semuanya dalam bentuk monster darah. Menghadapi Blood Beast yang lebih tinggi dari mereka, sembilan Graffiti Soul kolosus tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Dengan suara gemuruh, mereka menyerang monster berdarah itu. Ledakan. Di Star Battlefield, total sembilan belas raksasa saling bertabrakan. Dalam sekejap, reruntuhan medan perang diledakkan kembali. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyebar keluar. Suara yang begitu keras hampir memekatkan telinga. 3.585 Tabrakan antara teknik rahasia tanah berat dan teknik roh binatang darah sungguh tak terbayangkan. Berbeda dengan Toren Air Surgawi, dampak tabrakan antara Toren Air Surgawi dan Blood Vien juga sangat kuat, bahkan lebih dahsyat dari sekarang. Namun, Toren Air Surgawi langsung menelan darah iblis dan tidak melawan dengan kekuatan yang sama seperti sekarang. Dalam hal perlawanan, tubuh besar teknik roh binatang darah dan teknik roh binatang darah bahkan lebih berdampak. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan hebat. Meskipun Heavy Earth Colossus hanya setinggi 26 ribu kaki, dan Blood Beast tingginya lebih dari 30 ribu kaki, membuat mereka terlihat sedikit lebih kecil dari Blood Beast. Pada kenyataannya, Heavy Earth Colossus yang terbentuk kemudian lebih unggul. Setelah tabrakan, teknik roh binatang darah berhenti di jalurnya dan tidak bisa menyerang ke depan sama sekali. Ini adalah kemampuan pamungkas pertama dari atribut tanah berat, kekuatan tertinggi. Dengan atribut tanah berat, tidak ada klan lain yang bisa menandingi klan Gao dalam hal kekuatan. Tujuh klan lainnya tidak bisa, empat klan besar tidak bisa, dan klan roh juga tidak bisa. Belum lagi klan naga dan macan langit. Meskipun kekuatan naga dan klan macan langit di dunia sekuler memang menakutkan dan telah mencapai batas pengetahuan manusia, atribut tertinggi adalah kekuatan sejati yang melampaui pengetahuan manusia. Entah itu naga, klan macan langit, atau klan beruang hitam, di depan klan Gao dari klan Hachiko, kekuatan yang sangat mereka banggakan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Ah! Kapten klan Gao meraung marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol dan otototot di sekujur tubuhnya tampak membesar. Saat dia melepaskan kekuatannya lagi, Heavy Earth Colossus setinggi 2600 kaki juga memperoleh lebih banyak kekuatan. Heavy Earth Colossus tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan membalikkan darah iblis itu, menghantamkannya dengan keras ke tanah. Ledakan! Bukan hanya satu bloodbiz yang jatuh, tapi lima bloodbiz. Dalam pertarungan kekuatan, klan roh benar-benar dirugikan, dan kerugiannya sangat jelas. Lima bloodbiz jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan getaran besar. Bang! Anggota klan roh di dalam teknik roh binatang darah bergetar, dan darah di tubuh mereka melonjak. Namun, pertarungan baru saja dimulai. Bloodbiz yang jatuh tidak langsung hancur. Mereka hanya dirobohkan dan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung. Tapi, bagi keluarga Gao, ini hanyalah permulaan. Kapten Sukuroh mengendalikan Heavy Earth Colossus untuk melemparkan bloodbiz ke tanah. Kemudian, dia terus mengendalikan Heavy Earth Colossus untuk menekan bloodbiz. Segera, iblis darah itu merasa seolah-olah ada gunung yang menekan tubuhnya. Tidak, bagi iblis darah ini, gunung itu seperti selembar kertas. Perasaan ini, seolah-olah sebuah benua menekan tubuhnya. Berat. Itu sangat berat sehingga para iblis darah tidak bisa bernapas. Ini adalah kemampuan turunan dari gravitasi bumi sang pencipta, beban berskala besar yang paling menakutkan. Dari segi beratnya saja, Genesis Heavy Earth tidak bisa dibandingkan dengan emas sejati yang menghancurkan surga dengan ukuran yang sama. Namun, masalahnya adalah jangkauan emas sejati penghancur surga terlalu kecil. Klan Li tingkat surga sama sekali tidak mampu melepaskan emas sejati yang menghancurkan surga di wilayah yang luas. Belum lagi 2.600 kaki, bahkan 600 kaki pun sudah sangat sulit. Sebagai perbandingan, area pengaruh Genesis Heavy Earth jauh lebih besar. Terutama dari segi masa, klan Li tidak bisa dibandingkan dengan klan Gao sama sekali. Setelah Blutvian ditekan oleh Heavy Earth Colossus, tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang untuk bangkit, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa berjuang dengan punggung menempel ke tanah dan menghancurkannya. Tidak peduli bagaimana Blutvian mengerahkan kekuatannya, ia tidak bisa menahan Heavy Earth Colossus yang menekannya. Lebih penting lagi, Genesis Heavy Earth tidak hanya memiliki masa, tetapi juga memiliki kekuatan yang ekstrim. Ketika Heavy Earth Colossus menekan dengan sekuat tenaga, retakan muncul di permukaan Blutvian. Itu tidak bisa menahan beban sama sekali. Anggota Sukuroh di dalam Blutvian secara alami merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Gao sangat kuat, mereka tidak menyangka akan sekuat ini sebelum mereka bertarung. Mereka secara alami tahu lebih baik daripada siapapun betapa berbahayanya situasi ini bagi Blutvian mereka. Jika ditekan seperti ini, Blutvian tidak akan bisa bertahan lama sebelum dihancurkan oleh Heavy Earth Colossus. Bahkan mungkin akan meledak. Mereka harus berubah. Mereka segera memikirkan kelemahan keluarga Gao. Mereka memiliki kekuatan terkuat dan bobot skala besar terkuat. Namun karena itu, kecepatan dan ketangkasan mereka tidak tinggi. Meskipun mereka tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan, mereka bisa menang dalam hal kecepatan. Selain itu, dibandingkan dengan Heavy Earth Colossus yang berbentuk humanoid, Blutvian umumnya memiliki lebih banyak anggota tubuh. Para iblis darah yang lebih besar segera mengendalikan anggota tubuh mereka untuk secara paksa memotong anggota tubuh Heavy Earth Colossus dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Untuk sesaat, suara keras terdengar dari Heavy Earth Colossus dan genesis Heavy Earth yang hancur terbang kemana-mana. Namun, masalahnya adalah serangan ini hanya dapat merusak permukaan Heavy Earth Colossus. Butuh waktu tertentu untuk benar-benar menembus bagian dalam Heavy Earth Colossus, dan Blutvian tidak akan mampu bertahan saat ini dan akan meledak sebelum waktunya. Iya, kecepatan keluarga Gao sangat lambat karena kekuatan dan berat badan mereka, tetapi juga karena pertahanan keluarga Gao sangat kuat. Sama seperti bebannya, pertahanan keluarga Gao tidak sekuat keluarga Jinli. Namun, di antara para kultifator tingkat surga, ketika pertahanan keluarga Gao melebihi 1.500 kaki, mereka akan menjadi yang terkuat. Jika pertahanan keluarga Gao melebihi 8.000 kaki atau bahkan 10.000 kaki, mereka pastilah yang terkuat. Yang lebih menakutkan adalah ketika Blutvian menyerang Heavy Earth Colossus, kekuatan mereka terbatas, jadi mereka pasti bisa melawan dan mendorong Heavy Earth Colossus menjauh. Dengan cara ini, tekanan pada Heavy Earth Colossus akan sangat berkurang, dan Heavy Earth Colossus akan mampu melepaskan tangannya untuk menyerang Blutvian. Heavy Earth Colossus segera berdiri dan mengangkat seluruh lengan kanannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya sekuat tenaga ke kepala Blutvian. Ketika para iblis darah melihat tinju sebesar itu jatuh, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di mata mereka, dan mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka terpelintir. Heavy Earth Colossus bisa menahan 10 serangan dari Blutvian tanpa mengalami kerusakan parah, tapi Blutvian tidak berani menerima satu serangan pun dari Heavy Earth Colossus. Para iblis darah segera memiringkan kepala mereka untuk menghindari pukulan itu dengan sekuat tenaga, dan pada saat yang sama, merentangkan anggota tubuh mereka untuk memblokir kekuatan pukulan itu. Ledakan. Pukulan Heavy Earth Colossus mendarat dengan keras di tanah, dan segera, celah seperti jurang muncul di tanah. Pada saat kritis, para Blutvian berhasil menghindari pukulan tersebut dengan kepala mereka, namun salah satu anggota tubuh mereka tidak seberuntung itu, karena secara paksa memblokir pukulan tersebut dan meledak di tempat. Ini benar-benar membuat para iblis darah merasakan kekuatan mengerikan dari serangan yang kuat dan berat sekali lagi. Jika pukulannya benar-benar mendarat di kepala mereka, kepala para iblis darah pasti akan meledak di tempat, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melawan. Kapten dari Rasroh, yang mengendalikan para iblis darah, sangat terkejut, tapi dia sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini memengaruhi kemampuannya untuk memanfaatkan peluang dalam pertempuran. Kekuatan pukulan ini begitu kuat sehingga menciptakan banyak kelembaman pada Heavy Earth Colossus. Apalagi pukulannya tepat, jadi inersianya ke kanan. Para Blutvian segera mengambil kesempatan itu dan menggunakan anggota tubuh mereka untuk mendorong sisi kiri Heavy Earth Colossus, dengan paksa mengangkatnya dan mendorongnya menjauh. Ledakan. Heavy Earth Colossus terdorong menjauh, tapi itu saja. Para iblis darah tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membalikkan Heavy Earth Colossus dan menekannya ke bawah tubuh mereka. Pada saat yang sama, para iblis darah segera bangkit dari tanah dengan kecepatan penuh dan berdiri lagi. Setelah tabrakan langsung, Blutvian tidak ingin melakukan kontak dekat dengan Heavy Earth Colossus. Sebaliknya, mereka ingin bertarung dalam jarak dekat dan mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak darinya untuk mencegah Heavy Earth Colossus menyentuh tubuh mereka. Selama mereka tidak membiarkan Heavy Earth Colossus menyentuh tubuh mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menangkap dan mengendalikannya sepenuhnya. Mereka benar-benar bisa menggunakan anggota tubuh mereka yang panjang untuk melawan dan merusak tubuh Heavy Earth Colossus. Tidak peduli seberapa tinggi pertahanan Heavy Earth Colossus, itu tetap merupakan atribut utama. Energi kematian secara bertahap akan menghancurkannya. Heavy Earth Colossus menghabiskan banyak energi, sehingga klan Gau tidak bisa begitu saja melepaskan Blutvian lainnya seperti Spirit Rache. Jika mereka terus melepaskan Heavy Earth Colossus, mereka mungkin hanya bisa melepaskan paling banyak 4 Heavy Earth Colossus sebelum mereka kehabisan energi. Pada saat itu, mereka akan kalah bahkan tanpa bertarung. Lebih penting lagi, sebenarnya sangat sulit menggunakan 4 Heavy Earth Colossus dalam pertempuran. Apalagi kesembilan orang ini, bahkan anggota klan Gau alam surga yang lebih kuat pun akan kesulitan melakukannya. Ini karena Heavy Earth Colossus terlalu berat. Bahkan jika anggota klan Gau lebih kuat dari 7 klan lainnya, Heavy Earth Colossus masih menjadi beban besar bagi mereka. Proses pengendaliannya akan terus-menerus menghabiskan banyak energi. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menggunakan Heavy Earth Colossus 3 kali dalam pertempuran. Secara alami, Spirit Rache sangat jelas tentang kelemahan klan Gau. Untuk klan Gau, yang sangat kuat dalam menyerang dan bertahan, salah satu poin utama pertempuran adalah Gesekan 3586. Namun, bagaimana mungkin keluarga Gau tidak mengetahui kelemahan terbesarnya ketika musuh pun menyadarinya? Heavy Earth of Creation menghabiskan banyak energi, begitu pula Heavy Earth Colossus. Sebagai perbandingan, kurangnya kecepatan tidak layak untuk disebutkan. Keluarga Gau memiliki dua cara untuk mengatasi masalah ini, menyerap energi dan memanfaatkan bumi. Sama seperti guru surgawi tipe air yang betah berada di lautan, selama mereka tidak berada di langit, lautan, atau alam semesta, pasti akan ada bumi dalam pertempuran tersebut. Hal ini terutama terjadi di benua, yang memiliki energi tipe bumi yang sangat padat. Sebagai ras dengan tipe bumi terhebat, kemampuan keluarga Gau dalam menyerap energi tipe bumi sangat kuat. Dengan bumi sebagai fondasinya, mereka bahkan bisa menyerap energi saat bertarung. Kecepatan mereka menyerap energi tipe bumi jauh lebih cepat daripada ras tipe bumi lainnya. Dengan kata lain, kecuali mereka menghabiskan banyak energi dalam waktu singkat, akan sangat melelahkan jika keluarga Gau menggunakan pertahanan tipe bumi untuk bertarung secara perlahan. Pemanfaatan bumi, sesuai dengan namanya, berarti memanfaatkan langsung energi jenis bumi yang ada di dalam bumi. Misalnya, Heavy Earth Colossus tidak bisa mengejar iblis darah yang mundur dengan kecepatannya. Namun, tiba-tiba ia mengangkat tangannya, dan bumi langsung meledak. Kekuatan ledakan dengan cepat menyerang iblis darah. Di saat yang sama, area ledakannya sangat luas. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan dengan cepat mengelilingi tubuh iblis darah itu. Gemuruh. Batu-batu besar ini segera dihancurkan oleh serangan iblis darah. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan kematian. Namun, betapapun lemahnya mereka, mereka masih membutuhkan serangan dari iblis darah. Akan sangat sulit untuk menembus batu-batu besar di sekitarnya hanya dengan menyerang ke depan. Serangan inilah yang memperlambat mundurnya iblis darah, memberikan kesempatan kepada Heavy Earth Colossus untuk mengejar ketinggalan. Heavy Earth Colossus yang sangat besar dan berat benar-benar mengangkat kakinya dan menyapukannya ke tubuh bagian bawah iblis darah itu. Itu tidak cepat dan bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi kekuatan di baliknya sangat mengejutkan. Iblis darah itu sangat terkejut hingga ia mengertakan gigi dan melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tubuh iblis darah itu hampir terjatuh oleh tendangan Heavy Earth Colossus, dan salah satu anggota tubuh bagian bawahnya hampir tersapu. Namun, iblis darah itu tidak tinggal diam setelah melakukan tendangan langsung. Ia segera menggerakkan anggota tubuhnya ke depan, dan cahaya berdarah tiba-tiba muncul. Dua berkas darah keluar dari anggota tubuhnya dan langsung mengenai dada Heavy Earth Colossus. Ledakan. Ledakan terjadi di Heavy Earth Colossus, dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Itu cukup untuk menghancurkan energi unsur pamungkas lainnya pada tingkat yang sama. Bahkan Heavy Earth Colossus terpaksa mundur empat langkah, dan dua luka nyata muncul di dadanya. Setiap luka memiliki diameter lebih dari seribu kaki dan kedalaman lebih dari lima puluh kaki. Meski begitu, dampaknya terhadap Heavy Earth Colossus tidak terlalu besar. Paling tidak, hal itu tidak merusak esensinya. Ini cukup untuk menunjukkan mengapa teknik rahasia Heavy Earth Colossus menghabiskan begitu banyak energi. Sebaliknya, akibat ledakan tersebut, bahkan kedua anggota tubuh iblis darah itu rusak parah. Namun, keduanya pulih dengan cepat. Kecepatan pemulihan Blutvian jelas lebih cepat daripada kecepatan pemulihan Earth Colossus. Kapten Spirit Rache tidak mampu memberikan kesempatan kepada Blutvian untuk mengatur nafas. Jika tidak, Blutvian akan menyerap sejumlah besar energi dan harus bertarung tanpa henti. Sembilan raksasa bumi berat dan sembilan iblis darah semuanya bertarung satu lawan satu. Namun kenyataannya, ini bukanlah cara terbaik untuk menghadapi klan Gao, seperti yang diinstruksikan oleh Rasroh. Menghabiskan astral memang merupakan salah satu strategi paling dasar mereka, tapi mereka tidak ingin menggunakan Blutbis untuk melemahkan astral. Ini karena menggunakan teknik roh berskala besar seperti Blutbis akan menghabiskan banyak energi, dan yang lebih penting, mereka tidak akan mampu mengalahkan Heavy Earth Colossus. Metode yang benar adalah mempertahankan wujudnya sendiri dan tidak menggunakan darah iblis. Dia akan menggunakan kekuatan lain untuk terus menyerang anggota keluarga Gao. Alasannya sangat sederhana. Heavy Earth Colossus sangat efektif melawan mereka. Raksasa bumi berat terlalu besar dan agak rumit di mata ras atribut ekstrim. Seperti yang diajarkan Luan kepada Yao Yao, ketika menghadapi musuh yang puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih besar, musuh yang lebih kecil akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun, menurut kecerdasan dan bimbingan Rasroh, raksasa bumi berat berbeda dari iblis darah. Mereka tidak bisa dengan mudah mendekati Heavy Earth Colossus. Kalau tidak, mereka akan dengan mudah dikendalikan oleh Heavy Earth Colossus. Namun, anggota spirit Rache tidak melakukan ini meskipun mereka tahu mereka harus melakukannya. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif untuk melepaskan darah iblis dan memaksa klan Gao untuk menggunakan Heavy Earth Colossus juga. Tentu saja ada alasan lain untuk ini. Alasannya adalah Rasroh ingin menggunakan sembilan orang untuk membatasi sembilan anggota keluarga Gao sementara orang terakhir mencoba yang terbaik untuk membunuh Luan. Kekuatan anggota spirit Rache yang ke-10 adalah yang kedua setelah kapten spirit Rache. Faktanya, kekuatan keduanya hampir setara. Karena itulah kapten spirit Rache berani membiarkan orang ini menghadapi Luan sendirian. Di masa lalu, pertarungan kelompok tidak mampu menangani Luan, dan ada terlalu banyak ketidakpastian dalam pertarungan kelompok. Kapten spirit Rache ingin mencoba metode berbeda dan membiarkan mereka bertarung satu lawan satu tanpa ada yang ikut campur. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Jika mereka tidak menggunakan darah iblis untuk membatasi anggota keluarga Gao, sembilan anggota keluarga Gao dapat dengan mudah melindungi Luan. Dengan cara ini, akan terlalu sulit bagi Rasroh untuk membunuh Luan. Karena itu, ketika sembilan anggota Rasroh mengendalikan sembilan iblis darah untuk melawan sembilan raksasa bumi berat, anggota Rasroh yang kesepuluh sudah berputar di depan medan perang dan menyerbu ke belakang. Tentu saja, hanya Luan yang berada di belakang spirit Rache. Sebenarnya, sembilan anggota keluarga Gao telah menyadari bahwa salah satu dari mereka telah dengan paksa mengelilingi mereka, dan kekuatan orang ini memang jauh lebih tinggi daripada Luan. Namun, mereka percaya bahwa Luan akan dapat melarikan diri meskipun dia tidak bisa menang. Saat memperhitungkan rekor pertempuran kuat Luan di pertempuran terakhir, mereka lebih percaya pada Luan. Bagaimanapun, keluarga Gao bukanlah klan Fu, dan mereka tidak memiliki banyak perasaan terhadap Luan. Mereka bertindak berdasarkan fakta dan jauh lebih rasional. Suara mendesing. Luan melihat bayangan kabur terbang ke arahnya dari jauh, meninggalkan jejak cahaya merah darah di belakangnya. Angka ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang kabur. Itu lebih seperti garis putus-putus. Pada saat ini, Luan bahkan telah mengaktifkan alam dewa iblis dan memasuki keadaan normal. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Luan terlihat sangat tenang. Itu bukan karena dia pernah melihat pemandangan seperti ini beberapa kali sebelumnya, tapi karena Luan selalu menjaga ketenangan pikiran selama pertempuran. Mata gelapnya menatap jejak cahaya merah darah. Saat lawan sudah sangat dekat dengannya, dia bergerak. Bang, bang, bang. Sosok Luan turun dengan cepat, namun sosoknya terus berubah arah di udara. Itu tidak teratur seperti sambaran petir yang turun dari langit. Tidak ada pola ke arah perubahannya. Dengan cara ini, rencana anggota Rasroh untuk menggunakan momentum serangannya untuk mendekati Luan dan membunuhnya dalam satu pukulan berhasil digagalkan. Ini karena dia harus mengubah arah untuk mengikuti arahan Luan, dan lebih dari sekali. Luan telah menggunakan metode ini lebih dari sekali sebelumnya. Tujuannya untuk mengurangi kecepatan lawan secara paksa agar bisa menangkap sosok lawan. Luan juga telah mengajarkan metode ini kepada istrinya, tapi hampir tidak ada metode di dunia ini yang dapat menyelesaikan setiap masalah. Misalnya saja saat ini. Meskipun anggota Spirit Rache mengubah arah, dia masih turun dengan kecepatan melingkar, meminimalkan penurunan kecepatan semaksimal mungkin. Di saat yang sama, anggota Spirit Rache segera menyerang. Ketika dia hanya berjarak 60 ribu kaki, dia melepaskan sejumlah besar energi mematikan ke arah Luan. Ledakan Energi mematikan yang memenuhi langit turun seperti meteor, meluncur melalui ruang kacau menuju lokasi Luan. Tidak peduli bagaimana Luan mengubah arah, dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan meteor tersebut. Kecepatan meteor itu juga sangat cepat. Dengan kecepatan Luan, mustahil baginya untuk menghindarinya. Tidak ada jalan lain. Inilah perbedaan kekuatannya. Luan, yang turun dengan cepat, segera menemukan bahwa langit di atas kepalanya telah berubah menjadi merah darah, dan sejumlah energi mematikan yang menakutkan telah muncul. Seolah-olah langit sedang runtuh. Meski begitu, mata Luan sedikit menyipit. Tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya yang gelap. Tentu saja, dia tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa menggunakan satu teknik untuk menghadapi semua musuhnya. Sebaliknya, dia bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Justru karena dia sudah mempersiapkan mentalnya maka dia tidak terkejut. Serangan sepanjang 60 ribu kaki telah turun dari langit, dan itu bukan hanya satu serangan. Tebalnya lebih dari 60 ribu kaki. Luan bahkan tidak memberikan dirinya waktu untuk melihat ke atas. Karena perbedaan kekuatan, setiap detik sangatlah berharga. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Dan karena perbedaan kekuatan, meskipun efek serangannya luas, energi mematikan manapun merupakan ancaman baginya. Dia bisa bertahan dengan kuat dari salah satu serangan, tapi jika dia bertahan dengan kuat dari awal hingga akhir, meski dia tidak terluka parah, dia masih akan menderita luka dalam yang serius. Organ internalnya akan kacau, dan kekuatannya akan semakin menurun. Saat itu, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu menangkap sosok lawannya. 3587 Luan sepertinya berada dalam situasi yang sangat sulit dan berbahaya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas serangan itu datang dan tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Meski begitu, individu rasroh yang telah menggunakan teknik roh masih sangat serius saat dia menatap sosok Luan. Jika musuhnya hanyalah anggota biasa dari klan Hachiko, dia tidak akan khawatir dengan serangan ini sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak perlu bersusah payah menggunakan serangan area of effect. Dia bisa saja mendekat dan membunuhnya. Tapi lawannya adalah Luan. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana Luan akan menghadapinya, setidaknya Luan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Benar, teleportasi spasial. Luan bisa menggunakan teleportasi spasial untuk melarikan diri ke ruang yang stabil. Dari jarak saat ini, Luan pasti punya cukup waktu untuk melakukannya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia takut serangannya akan terlalu kaku. Tidak hanya gagal mengenai Luan, tapi juga akan memaksa Luan menjauh. Tatapan individu spirit Rache sangat serius saat dia menatap Luan. Tapi saat ini, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Luan tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, api suci muncul. Api merah melonjak ke langit, langsung menuju energi kematian yang turun ke Luan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan meledak. Api suci dan energi kematian meledak pada saat bersamaan. Ledakan energi kematian dan api suci surga kesembilan menyapu ke segala arah. Individu spirit Rache menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Selama Luan memilih untuk menyerang secara langsung, dia pasti akan mendapat keuntungan. Nyala api ini hanya dapat menghancurkan satu pancaran energi kematian, tetapi dengan begitu banyak pancaran energi kematian, berapa banyak yang dapat ditahan oleh Luan. Namun, api dan darah dari ledakan langsung menutupi area yang luas, menghalangi pandangan anggota klan spirit Rache yang mengejar Luan dari atas. Dia hanya bisa melihat energi kematian kedua turun dengan cepat, melewati ledakan dan tiba di posisi Luan. Namun, suara mendesing. Energi kematian yang panjangnya puluhan kaki menembus api kacau dan energi kematian, melewati ledakan dan turun lurus ke bawah tanpa terpengaruh sama sekali. Oh tidak! Tubuh pria spirit Rache itu bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan ekspresinya menjadi sangat kaku. Suara mendesing. Kecepatan anggota spirit Rache Anjok. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa itu bukan hanya gelombang kedua energi kematian, tetapi juga gelombang ketiga, keempat. Gelombang energi kematian yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya membubarkan api dan lampu merah darah. Namun, dia sama sekali tidak melihat sosok Luan. Sebaliknya, dia melihat energi kematian dan cahaya merah darah mengandung sejumlah besar energi kegelapan, yang sedang ditembus. Luan benar-benar memilih untuk berteleportasi. Orang-orang spirit Rache segera mengertakkan gigi. Tampaknya Luan membuat pilihan ini karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghadapi gelombang pertama energi kematian. Gemuruh. Kekuatan mematikan itu menghantam tanah, menyebabkan kerusakan parah. Area seluas lebih dari 15 ribu meter tenggelam sekali lagi. Setelah ledakan meredah, sosok Luan tidak terlihat dimanapun di langit yang berdarah, yang membuat pria itu mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Anggota klan spirit Rache merenung. Menurut kecerdasan mereka, Luan kemungkinan besar akan terbang kembali ke medan perang secepat mungkin. Anggota klan spirit Rache segera menoleh untuk melihat medan perang tidak jauh dari sana. Sembilan raksasa bumi berat sedang melawan sembilan iblis darah. Sejujurnya, meski dia pergi, dia tidak akan bisa menyebabkan kerusakan serius pada klan Gao dalam waktu singkat. Daripada membantu, dia lebih baik menunggu Luan kembali. Jika tidak, begitu dia bergabung dalam pertempuran, Luan tidak akan bisa langsung menyerang ketika dia kembali. Sebaliknya, rekan satu timnya, yang berada di tengah-tengah iblis darah, akan menjadi sasaran Luan. Mereka akan bekerja sama dengan klan Gao untuk bertarung dua lawan satu. Dengan demikian, anggota klan spirit Rache segera terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, mencoba yang terbaik untuk melihat seluruh medan perang dari atas. Bahkan jika ruang kacau di sekitarnya menjadi stabil dengan cepat, dia tidak takut. Dia juga tidak takut Luan tiba-tiba muncul di sampingnya melalui teleportasi. Ini karena meskipun bakat spasialnya tidak tinggi, setidaknya setiap klan Rasroh tingkat surga memiliki kemampuan untuk merasakan ruang. Mereka pasti bisa merasakan Luan sebelum dia muncul. Tidak jauh dari situ, baik anggota klan klan Gao maupun klan Rasroh diam-diam mengawasi medan perang Luan. Mereka secara alami memperhatikan situasi saat ini dan dapat menebak apa yang terjadi. Selama Luan aman, anggota klan klan Gao bisa bertarung tanpa khawatir. Di sisi lain, klan spirit Rache akan merasakan tekanan. Lagi pula, iblis darah bukanlah tandingan Heavy Earth Colossus. Kenyataan membuktikan bahwa kemunculan kembali Luan tidak memakan waktu lama. Faktanya, kecepatan kemunculannya kembali jauh melebihi ekspektasi semua orang. Ini karena Luan tidak terbang kembali dari jauh. Sebaliknya, dia muncul dari bawah tanah. Mengaum. Ledakan. Raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Disertai ledakan besar, api suci Megalosaurus meledak dari tanah. Tubuh besar dari api suci Megalosaurus, yang panjangnya 35 ribu kaki, dan ditambah dengan aura besar yang dibawa oleh tulang naga emas. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Megalosaurus yang asli. Saat api suci Megalosaurus muncul, semua orang gemetar ketakutan, terlepas dari apakah mereka anggota klan-klan Gao atau klan Rasroh. Bukan hanya karena api suci Megalosaurus muncul terlalu tiba-tiba, tetapi juga karena lokasi kemunculan Megalosaurus yang sama sekali tidak terduga. Api suci Megalosaurus telah muncul di belakang iblis darah yang sedang melawan Heavy Earth Colossus. Jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki, dan api suci Megalosaurus hampir menyentuh punggung iblis darah itu saat ia membubung ke langit. Semua orang tercengang dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak jauh dari situ, anggota klan Spirit Rache yang menunggu Luan di langit juga tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Luan tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Namun, kenyataan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia harus segera memberikan dukungan, jadi dia segera terbang menuju api suci Megalosaurus dengan kecepatan penuh. Tapi, air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Api suci Megalosaurus meraung dan segera muncul di belakang iblis darah. Biasanya, dengan kekuatan anggota klan Spirit Rache yang mengendalikan iblis darah, dia akan mampu bereaksi tepat waktu dan menyerang api suci Megalosaurus terlebih dahulu. Namun, masalahnya adalah iblis darah itu sepenuhnya dikendalikan oleh Heavy Earth Colossus. Itu adalah salah satu dari sembilan iblis darah yang sangat terkekang. Tubuh dan anggota tubuhnya dibatasi oleh Heavy Earth Colossus, dan ia bahkan tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya untuk melawan, apalagi berbalik. Iblis darah bukanlah tandingan Heavy Earth Colossus, dan ia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Api suci Megalosaurus di belakangnya menyerang langsung ke tubuh iblis darah, dan tubuhnya yang sangat panas segera ditutupi lapisan-lapisan. Pada saat yang sama, api suci Megalosaurus dengan paksa memutar tubuh iblis darah, membantu Heavy Earth Colossus mengerahkan kekuatannya. Kemudian, api suci Megalosaurus membuka mulutnya dan menggigit kepala iblis darah itu. Ledakan. Panas api suci telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Api suci sepertinya secara paksa menyalakan energi kematian, dan menyebar dengan cepat. Segera, seluruh bagian belakang iblis darah itu terbakar, dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan iblis darah itu melolong kesakitan. Mengaum. Rasa sakit karena terbakar oleh api suci tidak dapat dibayangkan, dan hanya mereka yang pernah mengalaminya yang dapat memahaminya. Di bawah rasa sakit yang hebat, kekuatan iblis darah berkurang drastis, dan ia bahkan kurang mampu melawan api suci Megalosaurus dan raksasa bumi berat. Kekuatan Heavy Earth Colossus meletus sekali lagi, dan kakinya menerkam ke depan. Bersama dengan kekuatan api suci Megalosaurus, itu benar-benar memutar tubuh iblis darah menjadi dua. Gemuruh. Ini benar-benar perubahan yang nyata, dan tubuh bagian atas terbelah menjadi dua, menyebabkan kerusakan fatal pada iblis darah. Off. Individu spirit Rache di dalam segera mengeluarkan setegup darah. Individu spirit Rache ini berada di tengah-tengah iblis darah, dan secara logis, tubuh bagian tengah adalah yang paling tebal dan paling aman. Dia tidak pernah mengira itu akan rusak sedemikian rupa. Sebagian besar iblis darah di tengah-tengah individu rasroh tidak memiliki kemampuan untuk meledak, sehingga iblis darah tidak meledak setelah terbelah menjadi dua. Individu spirit Rache yang terluka tidak berani beristirahat, dan dia terbang dengan kecepatan penuh. Cedera, dia harus bertemu dengan rekan satu timnya. Selama rekan satu timnya bisa memberinya waktu untuk memulihkan darahnya yang bergejolak, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk terus bertarung. Bahkan jika darah individu rasroh berada dalam kekacauan, kecepatannya masih lebih cepat daripada Luan. Tidak realistis mengharapkan Luan menangkapnya. Namun, Luan telah menciptakan peluang besar bagi individu spirit Rache ini. Individu spirit Rache sepenuhnya terpapar pada visi Heavy Earth Colossus. Berada begitu dekat dengan Heavy Earth Colossus tanpa pertahanan apapun adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Alasan mengapa Heavy Earth Colossus menghabiskan begitu banyak energi bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan tempurnya, tetapi juga karena ia dapat langsung menggunakan kemampuan kedua dari genesis Heavy Earth melalui tubuh raksasanya. Tidak diperlukan individu spirit Rache untuk menggunakannya secara pribadi. Benar sekali, kemampuan pamungkas kedua dari genesis Heavy Earth. Kekuatan Kejadian 3588 Benar sekali, kemampuan pamungkas kedua adalah genesis power yang unik. Heavy Earth Colossus segera melonggarkan cengkramannya pada Blood Beast. Meskipun Luan tidak bisa mengejar individu spirit Rache, Heavy Earth Colossus bisa menyusulnya. Kecepatan individu spirit Rache jauh lebih lambat dari sebelumnya. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk terbang keluar dari telapak tangan Heavy Earth Colossus. Tangan kiri Heavy Earth Colossus mengulurkan tangan untuk meraih individu spirit Rache sementara tangan kanannya mengikuti dari belakang. Individu spirit Rache, yang mencoba terbang, berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangan raksasa yang lebarnya lebih dari 4.000 kaki. Tapi ternyata, dia terlalu memikirkan banyak hal. Meski tangan raksasa itu belum mencapainya, kemampuan pamungkasnya sudah ada di sini. Ledakan. Tubuh individu spirit Rache bergetar hebat, dan kecepatannya turun drastis. Dia segera merasakan kekuatan yang sangat kuat menarik tubuhnya ke arah telapak tangan Heavy Earth Colossus. Kekuatan mengerikan ini membuatnya merasa bahwa itu tidak hanya dibentuk oleh telapak tangan, tetapi oleh seluruh Heavy Earth Colossus. Perasaan ini, seperti gaya gravitasi yang kuat dari sebuah bintang. Biasanya, hanya orang normal yang dapat dikendalikan oleh gaya gravitasi sebuah bintang. Begitu seseorang mencapai alam surgawi, dia akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan bintang. Namun, dia akan mati ketika mencapai alam semesta luas. Gaya gravitasi bintang normal pada kultifator alam surgawi sangat terbatas. Namun, gaya gravitasi dari Heavy Earth Colossus membuat individu Spirit Rache merasa seolah-olah dia adalah orang normal kembali. Gaya gravitasinya sangat kuat. Oh tidak. Hati individu Spirit Rache tenggelam. Dia tahu bahwa Heavy Earth Colossus dari keluarga Gao memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, dia tidak akan menambahkan kata, Genesis, sebelum Heavy Earth Colossus. Dinamakan demikian karena gaya gravitasinya. Kecepatan Heavy Earth Colossus pada awalnya tidak lambat. Gaya gravitasi yang kuat menyebabkan kecepatan individu Spirit Rache turun drastis. Ini membuatnya semakin sulit untuk melarikan diri. Dia tidak bisa ditangkap. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Individu Spirit Rache segera mengangkat tangannya dan dengan paksa bertarung melawan Blood Key yang melonjak di tubuhnya. Segera, cahaya berdarah keluar dari tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Ledakan. Seberkas darah yang tampaknya tidak terlalu kental ditembakkan ke arah telapak Heavy Earth Colossus. Sinar darah ini panjangnya hanya sekitar seribu kaki. Sepertinya ia tidak mampu menandingi kekuatan Heavy Earth Colossus. Namun, hasilnya sangat berbeda. Ledakan. Tangan kiri Heavy Earth Colossus dibelokkan. Tak hanya dibelokkan, bahkan telapak tangannya pun rusak parah. Jari tengah tangan raksasa itu patah akibat ledakan. Dengan tangan kirinya yang terluka parah, kemampuannya melepaskan gaya gravitasi secara alami menurun drastis, kehilangan hampir 70% kekuatannya dalam sekejap. Kidara Earth Colossus milik individu Rasroh sudah kacau, dan darah Earth Colossus. Pada saat ini, darah merembes keluar dari kulit anggota spirit Rache. Itu bukanlah tetesan darah yang pelan, melainkan aliran darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Organ dalam, meridian, dan pembuluh darahnya rusak karena darah Earth Colossus. Jika kidan darahnya berantakan sebelumnya, dia bisa pulih dengan sedikit istirahat dan terus bertarung. Tapi sekarang, kidan darahnya berantakan, dan organ dalamnya terluka parah. Colossus milik Colossus berat, tubuh di atas tubuh. Colossus, tubuh-tubuh, keseimbangan-keseimbangan tubuh. Heavy Earth Colossus mungkin masih memiliki peluang jika bagian atas tubuhnya terkena. Namun, meski telapak tangannya hancur, hal itu tidak akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Artinya, cedera pada tangan kirinya tidak akan berdampak pada tangan kanannya. Serangan Heavy Earth Colossus memperlambat Heavy Earth Colossus dan menciptakan kelembaman yang sangat besar. Kidarahnya berada dalam kekacauan, dan organ dalamnya rusak parah. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Serangan Heavy Earth Colossus tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Sebaliknya, dia tidak punya cara untuk menghindari tangan kanan Heavy Earth Colossus. Seperti yang diharapkan. 15.000 kaki. 5.000 kaki. 1.000 kaki. Ledakan. Tangan kanan sepanjang 4.000 kaki tiba di belakang Heavy Earth Colossus dengan gaya gravitasi yang kuat. Heavy Earth Colossus menghentikan Heavy Earth Colossus dan bahkan terbang ke arah tangan. Tangan Heavy Earth Colossus telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Heavy Earth Colossus sedang berjuang. Serangan baliknya barusan seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Jika dia menggunakan pengorbanan darah jubah darah sekarang, itu akan menjadi lebih buruk. Pengorbanan darah jubah darah pasti bisa memaksa tangan kanan mundur dan menyebabkan kerusakan besar pada Heavy Earth Colossus. Tapi itu saja. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menggunakan pengorbanan darah jubah darah untuk menghancurkan Heavy Earth Colossus. Bahkan jika dia bisa menghancurkan Heavy Earth Colossus, dia tidak akan bisa melukai anggota keluarga Gao di dalamnya. Setelah menggunakan pengorbanan darah jubah darah, lukanya akan semakin parah. Dia terancam pingsan atau bahkan mati. Dia tidak bisa melakukan ini. Itu hanya sebuah tangan. Bahkan jika dia tertangkap, dia percaya bahwa pengorbanan darah jubah darah dapat bertahan untuk sementara waktu. Kekuatannya harus mampu menopang genggaman tangan. Dia harus mampu menghadapi gaya gravitasi. Kekuatan kematian adalah atribut yang ekstrim. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan kematian untuk secara paksa menembus telapak tangan raksasa itu dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengirimkan energi. Dengan cara ini, gaya gravitasi dan cengkeraman akan hilang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu datang ke arahnya. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Tentu saja, sangat sulit baginya untuk melakukannya sekarang. Sebaliknya, dia membuka cincin spasialnya tanpa ragu-ragu, mengeluarkan pil, dan menelannya. Kemudian, ledakan. Tangan raksasa itu jatuh dari langit. Tangan sepanjang 4.000 kaki itu menangkapnya dan menjebaknya di telapak tangannya. Untungnya, Heavy Earth Colossus sebagian besar menyambar, jadi ia memiliki banyak kendali atas kekuatannya. Itu tidak sekuat pukulan atau telapak tangan, jadi tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Heavy Earth Colossus yang terluka parah. Namun, bahkan serangan yang begitu kuat menyebabkan individu rasroh memuntahkan setegup darah. Namun, manfaat dari jubah darah adalah jika jubah darah di wajahnya tidak dihancurkan, sebagian dari darahnya akan mengalir ke dalamnya. Jubah darah dan menjadi bagian dari kekuatannya. Tinju sepanjang 4.000 kaki itu menegang. Biasanya, setelah mengepalkan tangan, akan ada celah di tangan. Itu seperti bagaimana orang biasa tidak akan mampu menahan air di tangannya dan mencegah air mengalir keluar. Keempat tangan raksasa itu tingginya 4.000 kaki, sedangkan individu spirit raceh hanya setinggi 6 kaki. Perbedaannya terlalu besar. Kesenjangan antara telapak tangan setinggi puluhan kaki, seperti gua yang berkelok-kelok. Untuk sesaat, telapak tangan tidak mampu menekan tubuh individu spirit raceh. Tapi, ini bukanlah telapak tangan makhluk hidup, melainkan telapak tangan raksasa bumi yang berat. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan? Setelah dia mengepalkan tinjunya, tanah yang berat dengan cepat muncul mengisi celah di telapak tangannya, dan ruang di celah itu dengan cepat terkompresi. Di bawah cahaya jubah merah darah, anggota klan spirit raceh dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa heavy earth menyebar ke segala arah dan dengan cepat menekan mereka. Sekarang setelah dia ditampar, lukanya menjadi lebih serius. Apalagi pil tersebut baru saja masuk ke perutnya dan belum memberikan efek. Tidak mungkin dia bisa melepaskan kekuatan kematian untuk membentuk pertahanan untuk memblokir heavy earth di sekitarnya. Terlebih lagi, dia tidak berani membiarkan heavy earth menghantam jubah berwarna merah darah itu. Karena itu, dia membuka cincin spasialnya lagi. Itu benar, perlengkapan pertahanan. Sebagai elit tingkat surgawi, dia secara alami memiliki peralatan dan senjata pertahanan yang kuat, dan bagi dia saat ini, peralatan pertahanan adalah barang yang menyelamatkan nyawa. Segera setelah peralatan pertahanan muncul, energi kuat dengan diameter lebih dari tiga kaki muncul. Selain itu, sebagian energinya langsung diubah menjadi logam yang sangat keras. Logam itu dipenuhi dengan kekuatan kematian dalam jumlah besar, dan kemampuan bertahannya sangat kuat. Ledakan Heavy earth di telapak tangannya bertabrakan dengan peralatan pertahanan dan terpaksa berhenti. Peralatan pertahanan, yang diameternya tampaknya kurang dari dua kaki, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun heavy earth sangat kuat, sulit untuk melepaskan kekuatan heavy earth dalam area kecil seperti ini. Hal ini terutama terjadi sekarang ketika dia mengendalikan heavy earth kolosus. Kalau tidak, jika anggota keluarga Gao menyerang secara pribadi, mereka mungkin bisa menerobos peralatan pertahanan dengan satu pukulan. Namun, anggota keluarga Gao tidak akan menyerah pada heavy earth kolosus, juga tidak akan menyerah pada pencapaian mereka saat ini. Terlebih lagi, karena dia telah memilih untuk mengendalikan musuh di telapak tangannya, tidak mungkin dia tidak mengantisipasi situasi seperti itu. Dia tidak perlu menyerah pada heavy earth kolosus. Bahkan jika dia menggunakan heavy earth kolosus, dia masih bisa menembus peralatan pertahanan. Kemampuan Pamungkas Kedua dari Heavy Earth of Creation Kekuatan Penciptaan Jika seseorang mengira bahwa satu-satunya bentuk perwujudan kekuatan penciptaan adalah gravitasi, maka ia salah besar. 3589 Di atas planet ini, di tengah hari, pertempuran telah terjadi. Karena kemunculan Luan yang tiba-tiba, individu Rasroh segera terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Sebenarnya penampilan Luan sangat sederhana. Ketika individu spirit Rache turun dari langit, tidak mungkin dia bisa mengelak. Biasanya, dia harus berteleportasi, dan Luan memanfaatkan penilaian lawannya. Luan pertama kali melepaskan api suci surga ke-9 ke atas. Bahkan jika dia tidak bisa secara akurat menentukan lokasi energi kematian, itu tidak masalah. Yang dia inginkan adalah percepatan awal penurunannya, dan yang lebih penting, ledakan api suci surga ke-9 dan energi kematian di atasnya. Dengan teknik spiritual efek yang begitu luas, mustahil untuk mengendalikan setiap helai energi kematian. Mereka harus terbang dalam garis lurus. Oleh karena itu, selama mereka berada di arah yang sama dengan teknik spiritual, mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri ketika terkena untayan energi kematian. Setelah melepaskan api suci surga ke-9, Luan segera melepaskan sejumlah besar energi kegelapan di sekelilingnya. Namun kenyataannya, dia tidak berteleportasi. Sebaliknya, dia jatuh dengan kecepatan penuh ke dalam energi kegelapan. Api suci surga ke-9 hanya mampu menghancurkan satu helai energi kematian. Ledakan yang diakibatkannya menyebabkan api dan darah dalam jumlah besar, menyebabkan Luan menghilang dari pandangan individu rasroh. Luan, yang jatuh dengan kecepatan penuh, dengan cepat terkena energi kematian yang melewati ledakan tersebut. Namun, efek energi kematian sebesar itu tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada Luan. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua bukanlah pada titik di mana satu serangan bisa melukai Luan secara serius. Karena itu, Luan melepaskan semua pertahanannya tanpa melambat, membiarkan energi kematian menghantamnya secara langsung. Bang! Luan bergerak ke arah yang sama dengan energi kematian. Setelah dipukul, Luan, yang terjatuh dengan kecepatan penuh, hanya mendengus secara naluriah. Kemudian, seolah-olah dia sedang menumpang, kecepatannya melonjak saat dia jatuh ke tanah. Kemudian, dia dan energi kematian jatuh ke tanah. Kemudian, energi kematian meledak, tapi dia tidak melambat. Sebaliknya, dia terus terjun ke bawah tanah dengan kecepatan penuh. Setelah masuk sangat dalam, dia pindah ke medan perang yang jauh. Alasan mengapa Luan tidak berteleportasi langsung ke ruang bawah tanah yang jauh adalah karena pertempuran antara pembudidaya alam langit menghancurkan banyak ruang. Bahkan bagian dalam tanah pun rusak akibat benturan keras tersebut. Luan tidak berani mengambil risiko berteleportasi ke permukaan yang terlalu dangkal kecuali dia berteleportasi ke bintang yang sangat dalam. Ini adalah cara paling aman dan tidak memerlukan biaya banyak. Meskipun Rasroh mengetahui bahwa energi kegelapan dapat digunakan untuk berteleportasi, mereka tidak mengetahui berapa banyak energi kegelapan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya tidak masalah selama energi kegelapan bisa mengelilingi tubuhnya. Areanya tidak perlu terlalu luas. Namun, energi kegelapan yang baru saja dilepaskan Luan setidaknya memiliki lebar beberapa ribu kaki. Jika para astral cukup mengetahui tentang energi kegelapan, mereka akan mengetahui bahwa energi kegelapan ini jelas hanya untuk dia lihat. Pada saat ini, anggota Sukuroh sudah terbang menuju medan perang dengan kecepatan penuh. Dia secara alami melihat pemandangan di mana api suci Megalosaurus dan raksasa bumi berat menghancurkan iblis darah. Luan adalah lawannya, dan dia merasa sangat malu karena lawannya kabur untuk mendukung pertempuran lainnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mengusir Luan. Dia tidak bisa membiarkan dia terus berpartisipasi dalam pertempuran. Suara mendesing. Anggota klan Spirit Rache tiba 50 ribu kaki di belakang Heavy Earth Colossus dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Heavy Earth Colossus telah mengangkat tangan kirinya. Tangan kiri Heavy Earth Colossus yang terluka pulih dengan cepat. Anggota klan Spirit Rache masih menggunakan tangan kanannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan pertahanan ini untuk mengulur waktu agar lukanya sembuh. Namun, bagaimana Heavy Earth Colossus memungkinkan anggota klan Spirit Rache pulih dengan mudah. Sebaliknya, Heavy Earth Colossus menginginkan anggota klan Spirit Rache mati. Tangan kiri raksasa Heavy Earth Colossus dengan cepat menyerang tangan kanan klan Spirit Rache yang terkepal. Saat tangan kiri hendak mengenai tangan kanan, tangan kanan tiba-tiba terbuka. Bahkan Heavy Earth Colossus yang baru saja muncul untuk mengisi celah antara tangan kiri dan anggota klan Spirit Rache langsung terekspos. Anggota klan Spirit Rache, yang awalnya khawatir tentang Heavy Earth Colossus di sekitarnya, tiba-tiba melihat cahaya hari lagi. Dia tidak menyangka Heavy Earth Colossus tiba-tiba melepaskan tangan kanannya. Namun, pertahanan kuat di sekelilingnya telah menjebaknya, sehingga dia tidak bisa segera melepaskan pertahanan tersebut dan melarikan diri. Tentu saja, jika anggota klan Spirit Rache benar-benar bereaksi, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Ini karena Heavy Earth Colossus tidak akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Tangan kiri Heavy Earth Colossus telah tiba. Dua telapak tangan raksasa yang panjangnya 4.000 kaki, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan cepat menyelimuti klan Spirit Rache. Telapak tangan tegak lurus satu sama lain, terhuyung, dan segera menyelimuti klan Spirit Rache dan pertahanannya. Meskipun kedua telapak tangan tidak saling bersentuhan dan tentu saja tidak berdekatan, sepertinya ada banyak ruang untuk melarikan diri. Namun kenyataannya, tidak ada ruang untuk melarikan diri sama sekali. Ini karena dalam sekejap, genesis energi yang menakutkan muncul sekali lagi. Bas! Gemuruh! Mata anggota klan Spirit Rache segera melebar saat dia melihat sekelilingnya dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia segera merasakan pertahanan di sekitar tubuhnya ditarik hingga meledak, dan ditarik ke arah telapak dua telapak tangan raksasa di kiri dan kanan. Perasaan ini seolah-olah kedua telapak tangan melepaskan gaya gravitasi yang sangat besar pada saat yang sama, menargetkan pusat pertahanan di kedua arah hingga batas ekstrim, dan dengan paksa memisahkan pertahanan. Yang lebih menakutkan adalah sebagian dari kekuatan ini bahkan secara langsung melewati pertahanan dan mencapai tubuh klan Spirit Rache. Dalam situasi di mana pertahanannya tidak sepenuhnya hancur, pakaian merah darah anggota klan Spirit Rache dan bahkan darah di tubuhnya terasa seperti ditarik. Kedua kekuatan itu segera menyebabkan darah yang sudah kacau di tubuhnya menjadi semakin kacau. Anggota klan Spirit Rache ingin mengontrol pertahanan di sekitar tubuhnya agar tidak hancur. Hal ini tentu saja membutuhkan kekuatan kematian, dan juga menyebabkan darah di tubuhnya menjadi semakin kacau. Apa yang harus dia lakukan? Pilnya baru saja bekerja, dan tidak dapat mencapai efek penyembuhan aslinya sama sekali. Anggota klan Spirit Rache mengertakan gigi dan bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi sulit baginya untuk mempertahankan pertahanan. Segera, retakan mulai muncul di pertahanannya, dan retakan itu semakin membesar hingga mencapai bagian dalam tubuhnya. Kemudian, mengaum. Ledakan. Heavy Earth Colossus meraum dengan marah, dan dengan sekuat tenaga, pertahanan di telapak tangannya segera meledak dan menghantam telapak tangan di kedua sisi dengan keras. Setelah pertahanannya meledak, Genesis Energy tidak berhenti. Ia terus menyerang anggota klan Spirit Rache dengan sekuat tenaga. Genesis Energy dari dua arah langsung mengenai tubuh klan Spirit Rache, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Bahkan kepalanya mengeluarkan suara, ledakan, seolah hendak meledak. Meskipun pakaian berwarna merah darah di sekujur tubuhnya belum langsung meledak, Genesis Energy yang menakutkan langsung meresap ke dalam tubuhnya, dan bahkan laut pengetahuannya pun sangat terpengaruh. Untuk sebagian besar, itu bisa mengabaikan pertahanan eksternal secara paksa. Bas. Laut pengetahuan anggota klan Spirit Rache dipenuhi dengan suara mendengung, dan laut pengetahuannya bergetar hebat. Seolah-olah laut pengetahuannya akan meledak di bawah Genesis Energy. Matanya bahkan memutih, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pakaian berwarna merah darah di sekujur tubuhnya akan terkelupas. Jika ini terus berlanjut, pakaian berwarna merah darah itu akan dirobek dengan paksa, atau laut pengetahuannya akan hancur dan dia akan jatuh pingsan. Salah satu dari opsi ini hampir berakibat fatal bagi klan Spirit Rache. Sudah waktunya. Jika dia tidak memilih pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan diri nanti. Pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah memberinya peluang kecil untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia jatuh pingsan, rekan satu timnya mungkin punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Bukan karena dia takut mati dan tidak ingin meledakkan diri. Menurut intelijen, setelah keluarga Gao menggunakan Heavy Earth Colossus, bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia hanya akan mampu menghancurkan Heavy Earth Colossus. Dia tidak akan bisa membunuh anggota keluarga Gao di dalam sama sekali. Bahkan akan sulit untuk melukai mereka dengan parah. Jadi, pakaian berwarna merah darah di sekitar tubuh anggota klan Spirit Rache mulai mengembang, dan cahaya merah darah yang menyelaukan langsung keluar dari celah antara dua telapak tangan besar. Kemudian, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Gemuruh. Ledakan pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah sangatlah mengerikan. Tidak ada ruang untuk keraguan dalam keadaan apapun. Di bawah ledakan yang mengerikan, tidak hanya genesis energi yang hancur, tetapi bahkan kedua tangan kiri dan lengan bawah Heavy Earth Colossus yang menghubungkannya langsung terlempar dan menghilang. Tidak hanya itu, ledakan mengerikan melanda dada Heavy Earth Colossus. Bahkan dadanya diledakan oleh energi kematian, dan sebuah lubang besar dengan diameter 8000 kaki segera meledak. Sebagian besar tubuhnya hampir roboh. Heavy Earth Colossus segera diledakan kembali, dan hanya berhenti setelah mundur 6000 kaki. 3590. Ini adalah pertama kalinya anggota klan roh menggunakan pengorbanan darah di medan perang berbintang ini. Meskipun pengorbanan darah dilancarkan keluar, dan dampaknya terhadap anggota klan roh lebih kecil daripada dampaknya terhadap dunia luar, hal itu masih sangat merusak. Terutama ketika dunia luar terlalu dekat dengan pengorbanan darah, anggota klan roh yang menggunakan pengorbanan darah akan merasakan tekanan yang lebih besar. Pengorbanan darah telah menyebabkan kerusakan parah pada Heavy Earth Colossus. Bahkan jika Heavy Earth Colossus ingin pulih, itu akan membutuhkan banyak energi dari anggota keluarga Gao. Namun, Heavy Earth Colossus tidak sepenuhnya hancur, dan anggota keluarga Gao di dalamnya tidak terluka. Di sisi lain, tubuh individu spirit Rache yang berjubah darah terlempar oleh ledakan, terbang kekejauhan dengan kecepatan tinggi. Dia sangat beruntung masih hidup, tapi dia tidak sadarkan diri. Pil di tubuhnya masih menyembuhkannya. Jika tidak ada yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut, dia akan mampu bertahan, tetapi tidak mungkin dia kembali ke medan perang. Di dalam Heavy Earth Colossus yang rusak parah, anggota keluarga Gao tidak menggunakan energi mereka untuk memperbaikinya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa parahnya kerusakan Heavy Earth Colossus. Kerusakannya bahkan lebih parah dari yang terlihat. Selama pertarungan dengan Blood Vience dan ledakan tadi, energi kematian telah menyerang Heavy Earth Colossus, dan itu merupakan penghalang besar untuk perbaikannya. Pada saat ini, dua lengan Heavy Earth Colossus yang patah dan lubang besar di dadanya diwarnai dengan cahaya merah darah. Jika mereka ingin memperbaikinya, mereka akan membutuhkan lebih banyak energi daripada melepaskan Heavy Earth Colossus yang baru. Harus dikatakan bahwa energi kematian klan roh terlalu kuat. Namun, meski Heavy Earth Colossus masih bisa digunakan, anggota keluarga Gao tidak akan membuang energi apapun. Mereka segera mengendalikan Heavy Earth Colossus untuk bergegas menuju medan perang terdekat. Gemuruh. Heavy Earth Colossus berlari dengan liar di Sterry Battlefield. Tidak jauh dari situ, para Blood Vien yang bertarung dengan Heavy Earth Colossus lainnya terkejut. Blood Vien terkejut saat mengetahui bahwa Heavy Earth Colossus yang rusak sedang menyerangnya. Meskipun Heavy Earth Colossus tidak dapat menggunakan genesis energinya karena korosi energi kematian, beratnya saja sudah cukup untuk melukai Blood Vien secara serius. Heavy Earth Colossus yang bertarung dengan Blood Vien juga menyadari hal ini, dan ia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat Blood Vien sibuk. Heavy Earth Colossus semakin dekat dan dekat. Jika Blood Vien terkena Heavy Earth Colossus, dia pasti akan terluka dan dikendalikan oleh Heavy Earth Colossus di depannya. Jika Blood Vien diserang oleh dua anggota keluarga Gao, keadaannya mungkin akan menyedihkan. Mempertimbangkan konsekuensinya, anggota Spirit Race ini sangat rasional. Dia tidak berlama-lama di Blood Beast dan segera keluar dari Blood Beast. Ledakan. Heavy Earth Colossus yang terluka parah segera bertabrakan dengan Blood Vien. Di bawah dampak yang sangat besar, keduanya meledak dan hancur total. Namun, di luar ledakan, anggota Klan Roh telah terbang keluar untuk menghindari dampak, dan anggota Klan Gao di dalam Heavy Earth Colossus yang rusak telah mundur. Artinya, keduanya kini terekspos langsung ke dunia luar. Pada saat ini, individu Spirit Race yang telah bertarung dengan Luan juga telah kembali. Namun, dia tidak menuju medan perang. Sebaliknya, dia terbang menuju sesama individu Spirit Race yang kehilangan kesadaran. Alasan mengapa orang-orang Rasroh tidak terbang menuju Luan adalah karena Luan tidak muncul sama sekali. Api suci Megalosaurus telah meletus dari tanah dan naik ke langit. Luan sama sekali tidak berada di dalam api suci Megalosaurus. Individu Spirit Race ini harus menyelamatkan rekannya yang terluka parah sesegera mungkin. Kalau tidak, jika dia meninggalkannya sendirian, dampak pertempuran yang terus-menerus bisa membunuh rekannya. Dia segera menyusul rekannya yang terbang mundur dan menangkapnya dengan kuat di udara. Cedera rekannya sangat serius. Pil di tubuhnya mulai bekerja. Individu Spirit Race ini segera melepaskan energi kematiannya untuk membantu rekannya pulih lebih cepat. Namun, dia segera mengetahui bahwa laut pengetahuan rekannya terluka parah. Bahkan jika tubuhnya pulih, laut pengetahuannya tidak akan bisa pulih. Kemampuan spasialnya tidak cukup kuat untuk menyembuhkan laut pengetahuan rekannya, jadi dia hanya bisa mengirimnya kembali ke markas untuk dirawat oleh staff medis. Namun, ada masalah. Jika salah satu dari mereka meninggalkan medan perang, Luan juga akan segera meninggalkan medan perang. Dengan cara ini, kedua belah pihak harus meninggalkan medan perang karena kedua belah pihak dapat mengundang seorang kultifator panggung Raja Surgawi untuk datang. Namun, medan perang sangat kacau. Bagaimana Luan bisa tahu kalau dia telah menyuruh temannya pergi? Selama dia diam-diam terbang ke tempat yang stabil, dia akan bisa terbang kembali tanpa ada yang menyadarinya. Awalnya, jika dia tidak bergerak, rekannya kemungkinan besar akan terhempas ke dalam reruntuhan juga. Mustahil menemukannya dengan mata telanjang. Dia tidak percaya Luan bisa mengetahui jumlah orangnya. Anggota klan Spirit Rache segera mengamati sekelilingnya. Saat dia hendak terbang, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia baru bergerak kurang dari sepuluh kaki ketika dia tiba-tiba berhenti. Di tanah di kejauhan, sesosok tubuh berdiri tegak dan menatapnya dari jauh. Itu tidak lain adalah Luan. Individu Spirit Rache menyadari bahwa Luan sedang melihatnya dari jauh. Sosok Luan sepertinya telah menyatu dengan reruntuhan dengan cara yang sangat alami. Atau lebih tepatnya, seolah-olah dia telah menyatu dengan ruang yang kacau. Jika dia tidak melihat sekeliling, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Mata gelap Luan sepertinya memiliki kesamaan dengan ruang yang kacau. Individu Spirit Rache tidak menyangka bahwa Luan telah mengetahui niatnya. Rencana awalnya hanya bisa ditinggalkan. Berderak. Individu Spirit Rache segera mengepalkan tinjunya. Kecepatannya saat ini jelas tidak secepat transfer spasial Luan. Dia tidak bisa membunuh Luan dalam satu gerakan, tapi dia tidak bisa mengirim rekannya keluar dari medan perang. Dengan kata lain, selama rekannya belum mati, dia harus tetap berada di medan perang. Individu Spirit Rache pasti tidak akan bercanda dengan kehidupan rekannya. Karena itu, dia segera mengeluarkan benda pelindung dari cincinnya. Itu segera berubah menjadi benda pelindung praktis yang menyelimuti rekannya, melindunginya seolah-olah dia adalah seorang tahanan. Dengan cara ini, meskipun dia terkena dampak medan perang, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Setelah itu, Individu Spirit Rache segera bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Dia meninggalkan rekannya dan langsung menuju Luan. Kecepatan Individu Spirit Rache sangat cepat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kabur dan hampir menghilang dari pandangan Luan. Ketika Luan melihat ini dari jauh, tubuhnya terjatuh dan dia segera menghilang dari tanah. Suara mendesing. Tubuh Individu Spirit Rache bergetar dan kecepatan terbangnya tiba-tiba menurun. Dua bulan lalu, laporan analisis pertarungan Luan diketahui semua orang di Spirit Rache. Luan telah menggunakan sejumlah besar pertempuran bawah tanah untuk memusnahkan semua anggota Spirit Rache. Meskipun planet ini bukan planet sumber daya, tidak seperti medan perang dua bulan lalu di mana terdapat sejumlah besar biji keras, semakin dalam, semakin keras tanahnya. Setidaknya untuk jarak yang jauh, ini pasti akan membatasi kekuatan seseorang. Sebagai perbandingan, Luan memiliki peluang lebih besar. Dia tidak berani masuk. Ini adalah pemikirannya yang sebenarnya. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa yang terbaik adalah menghindari pertempuran bawah tanah dengan Luan. Jika tidak, itu akan memberi Luan peluang besar. Namun, jika mereka tidak mengejarnya, siapa yang tahu di mana Luan ini akan muncul lagi? Akankah dia menggali ke dalam tanah dan ikut campur di medan perang lainnya? Individu Spirit Rache mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, kapten telah memintanya untuk berurusan dengan Luan. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Dia tidak bisa membiarkan Luan melakukan apa yang dia mau. Kalau tidak, apa bedanya dia bertarung atau tidak? Sekarang, pertarungan dikejauhan menjadi delapan lawan sembilan. Pihaknya sudah dirugikan. Keluarga Gao tidak mudah untuk dihadapi. Biarpun dia mengalahkan mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak bisa membiarkan Luan menimbulkan lebih banyak masalah bagi rekan satu timnya. Oleh karena itu, kecepatan Individu Spirit Rache meledak lagi. Dia bergegas dengan kecepatan penuh menuju tanah tempat Luan menghilang. Ledakan. Individu Spirit Rache bergegas ke tanah. Sebagian besar tanah segera meledak. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Individu Spirit Rache melepaskan sejumlah besar energi kematian di luar pakaian merah darahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun ini akan menghabiskan sejumlah energi kematian, namun tidak terlalu besar. Itu sudah cukup meski pertarungan berlangsung lama. Pada saat yang sama, energi kematiannya menembus tanah dan dengan cepat mencari kesekeliling dan kebawah. Benar saja, dia dengan cepat menemukan sosok Luan. Jika dia tidak menggunakan teleportasi, dengan kecepatan Luan, mustahil baginya untuk lolos dari deteksinya. Ledakan. Ledakan. Individu Spirit Rache sangat lugas dan kejam. Dia bergegas menuju Luan dengan energi kematian yang hebat. Kemanapun dia lewat, tanah meledak, dan sebuah terowongan berdiameter lebih dari 4.000 kaki muncul. Di kedalaman ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkan bebatuan. Ketika dia berhasil menyusul Luan dan berada sekitar 4.000 kaki jauhnya, dia segera menyerang. Pada jarak ini, kecuali Luan dapat bereaksi tepat waktu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri menggunakan teleportasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendeteksinya atau bereaksi terlalu lambat. Individu Spirit Rache tidak berani melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Pada jarak ini, menggunakan teknik Roh adalah pilihan terbaik. Dia akan menggunakan teknik Roh untuk membunuh Luan. Ledakan. Teknik Roh melolong meledak di bawah tanah, langsung terangkat ke atas tanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.